PEMBANGKIT TENGA LISTRIK YANG DIBANGKITKAN Pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Kapan mereka menguasai kemampuan ilahi yang begitu kuat? Su Fang sebelumnya telah membunuh pembangkit tenaga listrik kebangkitan tingkat raja yang lebih rendah dan memperoleh harta sihir bendera. Dia sudah terkejut bahwa pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan dapat mengaktifkan harta sihir, tetapi dia tidak punya waktu atau energi untuk memikirkannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyaksikan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang bangkit bergabung untuk melepaskan kemampuan ilahi yang mirip dengan serangan kombinasi. Sungguh sulit dipercaya bahwa kekuatan lebih dari 100 ribu pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit dapat dikumpulkan bersama. Dia melihat lebih dekat. Ternyata, alasan mengapa pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan ini mampu menggabungkan semua kekuatan mereka menjadi satu adalah karena ada bendera yang berkibar tinggi di tengah-tengah semua pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Itu seperti bendera komandan saat pertempuran. Bendera itu berukuran seribu kaki, dan tampak seperti berlumuran darah. Benderanya berwarna merah darah, dan ada sulaman kepala hantu raksasa di atasnya. Itu tampak sangat ganas. Saat bendera berkibar, aura kematian yang tak ada habisnya melonjak ke arahnya seperti tsunami. Itu diserap oleh bendera, dan kemudian muncul dari kepala hantu di bendera. Bendera yang sangat jahat melepaskan kekuatan ilahi yang menyelimuti ratusan ribu pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Kepala hantu di bendera terus-menerus memuntahkan aura kematian, memungkinkan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan untuk mempertahankan kekuatan tempur mereka yang kuat. Terlebih lagi, kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh bendera tersebut menggabungkan kekuatan dari pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan menjadi satu dan kemudian dilepaskan bersama-sama. Hal ini memungkinkan pembangkit tenaga listrik yang telah dibangkitkan ini, yang awalnya memiliki kemampuan yang sangat biasa, untuk bergabung dan melepaskan kemampuan kuat yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa puncak. Yang paling mengejutkan Su Fang adalah bahwa di bawah kekuatan ilahi dari bendera tersebut, pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan yang telah dibunuh oleh kemampuan ilahi atau harta sihir para pembudidaya manusia akan segera membentuk kembali tubuh baru. Terlepas dari aura mereka yang sedikit lebih lemah dari sebelumnya, seolah-olah mereka abadi. Harta karun ajaib macam apa itu? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Rasanya agak mirip dengan pagoda enam jalan Suan Huang saya. Hati Su Fang sedang kacau. Boom-boom-boom. Semua pembudidaya manusia menggunakan kemampuan ilahi yang kuat dan mengaktifkan harta sihir mereka yang kuat. Di antara mereka, ada juga banyak Big Goblin yang memuntahkan api iblis. Jumlah pembudidaya manusia jelas lebih sedikit daripada pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Jumlahnya sekitar 70 hingga 80 ribu. Namun, ada seorang lelaki tua berjubah kuning yang kemampuannya telah mencapai tingkat penguasa tingkat menengah di antara mereka. Tidak hanya itu, jumlah pembangkit tenaga listrik jauh melebihi jumlah pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Kemampuan dan harta ilahi mereka juga luar biasa. Namun, dalam menghadapi serangan kuat dari para ahli yang dibangkitkan, kemampuan ilahi dan harta sihir para pembudidaya manusia semuanya ditelan oleh aura kematian yang luas. Kemampuan ilahi mereka kehilangan kekuatannya, dan harta sihir mereka juga dirusak oleh aura kematian. Setelah serangkaian bentrokan, banyak manusia pembudidaya telah jatuh, menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Su Fang tidak berniat bergerak. Dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan mengamati dari jauh. Ha, Kiel 11. Kepala hantu di bendera itu tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung. Semua ahli yang dibangkitkan melepaskan deatki mereka, yang berkumpul menjadi aliran deras dan mengalir ke mulut kepala hantu. Aura para ahli yang dibangkitkan langsung layu lebih dari setengahnya. Tidak bagus. Cepat hentikan bendera dewa sesat. Orang tua berjubah kuning di antara para pembudidaya manusia berteriak keras dan melompat ke udara, langsung menuju bendera berwarna darah. Lebih dari sepuluh pembangkit tenaga listrik keluar dari kamp para petani. Di antara mereka adalah lor tingkat rendah sementara sisanya adalah pembangkit tenaga listrik di atas integrasi dao tingkat menengah. Ledakan. 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 Semua orang, termasuk lelaki tua berjubah kuning, dihadang oleh para ahli yang dibangkitkan dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, para ahli yang dibangkitkan telah kehilangan perlindungan kekuatan dewa bendera dan dapat dengan mudah dibunuh. Namun, masing-masing dari mereka sama sekali tidak takut akan kematian. Mereka menyerang pembangkit tenaga listrik ini dengan marah, bahkan dengan risiko kehancuran diri sendiri. Para pembudidaya manusia di belakang juga tahu bahwa ini adalah momen kritis. Mereka semua menggunakan teknik terkuat mereka dan melancarkan serangan sengit terhadap pasukan ahli yang dibangkitkan. Di antara mereka, penampilan seorang kultifator Buddha sangat menarik perhatian. Dia melepaskan cahaya Buddha keemasan yang redup dan menciptakan kerajaan Buddha. Nyanyian sansekerta terdengar saat dia membunuh para ahli yang dibangkitkan secara berbondong-bondong. Kian Gang Sekilas Su Fang mengenali kultifator Buddha ini. Itu adalah Kian Gang, seorang jenius dari dojo alam surgawi Yuan Tiamong. Saya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sekarang. Su Fang menyentuh ujung hidungnya tanpa daya. Ketika dia terjebak dalam Prison Suppression Codex, guru Kian Gang, Buddha Creation, tidak ragu-ragu untuk memorbankan dirinya sendiri dan menggunakan kemampuan ilahi tertinggi Buddha, segel pengorbanan Walas Asi, untuk membunuh salah satu klon Jiang Taiji. Saat itu, Su Fang berjanji akan melindungi Kian Gang di masa depan. Sekarang Kian Gang dalam bahaya, bagaimana mungkin Su Fang tidak menyelamatkannya? Selain itu, tujuannya datang ke Medan Perang Sungai Dua Alam kali ini adalah untuk menemukan peluang menerobos ke tingkat penguasa di tengah pembantaian. Bukankah ini kesempatan baginya untuk berlatih? Dengan mengingat hal itu, Su Fang melepaskan kecepatan monyet roh berlengan panjang secara maksimal. Dia menyerbu ke tengah-tengah para ahli yang dibangkitkan dalam sekejap. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan api iblis yang sebanding dengan serangan dari pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang lebih rendah. Bagaikan hujan api yang turun dari langit, menghujani bendera dan ahli kebangkitan di sekitarnya. Boom-boom-boom. Begitu api iblis itu mendarat, api itu langsung menyala dengan ganas. Banyak ahli yang dibangkitkan secara langsung dibakar oleh api iblis. Namun, api iblis yang mendarat di bendera jahat itu dihalangi oleh kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh bendera itu lebih dari 10 km jauhnya. Selain menyebabkan bendera berguncang, hal itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali terhadap bendera. Tututut. Su Fang menggunakan teknik gerakan tubuhnya dan bergerak melewati para ahli yang dibangkitkan seolah-olah dia tidak terkalahkan. Lengannya menari-nari, dan cakarnya yang tajam mencabik-cabik para ahli yang telah bangkit itu. Segera, dia berada kurang dari 100 km jauhnya dari bendera dewa jahat. Kita tidak boleh mengaktifkan bendera dewa jahat. Jika tidak, bendera dewa jahat akan melepaskan kekuatan dahsyat yang melampaui tingkat penguasa puncak. Ketika lelaki tua berjubah kuning itu melihat bala bantuan yang kuat telah tiba, dia segera bersemangat. Setelah meneriaki Su Fangda, dia mengaktifkan roda bundar yang menyerupai bulan sabit. Setelah mengaktifkannya, ia menyerang bendera dewa jahat. Tentu saja, kekuatan harta karun Dharma dewa tingkat menengah sangatlah mengejutkan. Dimanapun roda bundar itu berubah menjadi seberkas cahaya, ia menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Seorang ahli kebangkitan yang berusaha menghentikannya, yang kemampuannya sebanding dengan lord tingkat rendah, secara paksa dicabik-cabik oleh kekuatan ilahi roda bundar. Ledakan. Roda bundar itu merobek pertahanan luar bendera dewa jahat dan hendak mendarat di atas bendera tersebut. Tanpa diduga, kepala hantu di bendera itu membuka mulutnya dan mengeluarkan aura kematian yang kelabu dan keruh. Aura keruh bertabrakan dengan roda bundar dan membuatnya terbang. Orang tua berjubah kuning itu menarik harta karun Dharma-nya dan melihatnya. Dia melihat roda bundar itu redup dan tidak berkilau. Itu telah ternoda oleh aura kematian yang suram dan sekarang ditutupi oleh lapisan aura kematian yang suram dan suram. Kekuatannya sudah sangat berkurang. Dia tidak bisa menahan perasaan sakit hati dan kemarahan pada saat yang bersamaan. Beraninya kau mencemari harta karun Dharma-ku. Aku bersumpah akan membunuhmu. Orang tua berjubah kuning itu meraum dengan marah. Aura dingin keluar dari tubuh dewanya. Segera setelah itu, bulan Purnama yang cerah muncul dengan cepat di atas kepalanya. Ternyata, dalam kemarahannya, lelaki tua itu telah melepaskan idola Dao Dharma Surgawi miliknya. Secara umum, idola Dao Dharma Surgawi adalah kartu truf dewa. Mereka tidak akan melepaskan idola Dao Dharma Surgawi mereka kecuali mereka berada dalam situasi kritis. Karena harta karun Dharma dewa tingkat menengah ini telah ternoda, selain fakta bahwa situasinya kritis, dia tidak mempedulikan hal lain. Cek, 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 cek. Bulan Purnama melepaskan pancaran cahaya dingin dan terang, menyelimuti hampir semua pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan di dalamnya. Pemandangan di sekitar mereka berubah drastis dalam sekejap. Bulan Bundar adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Orang tua berjubah kuning itu berdiri di bawah bulan Purnama dengan tangan di belakang punggung, seolah-olah dia adalah penguasa langit dan bumi. Para pembudidaya dan goblin besar dalam jangkauan ini hanya merasakan kedinginan di sekujur tubuh mereka. Selain itu, tidak ada yang luar biasa. Namun, ketika cahaya bulan menyinari pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit, tubuh mereka tampak membeku kaku. Gerakan mereka menjadi sangat lamban, dan lapisan es putih dengan cepat terbentuk di tubuh mereka. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan yang kemampuannya berada di bawah ranah integrasi jalur diubah menjadi patung batu. Bahkan aura kematian mengerikan dari bendera dewa jahat tampak membeku kaku. Lapis demi lapis, itu ditekan dan menyusut. Orang tua berjubah kuning itu menunjuk ke arah bendera dewa jahat dari jauh. Seberkas sinar bulan setebal ember air melesat ke arah bendera dewa jahat. Kepala hantu di bendera dewa jahat sepertinya merasakan bahaya yang akan datang. Setelah menggeliat beberapa saat, ia benar-benar terbang keluar dari bendera dan tumbuh hingga berukuran seribu kaki. Ha! Mulut kepala hantu itu tiba-tiba terbuka lebar seperti monster. Itu benar-benar menelan berkas cahaya yang melesat ke arahnya. Retakan! 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 Serangkaian suara ledakan datang dari kepala hantu. Kepala hantu itu bergetar hebat, dan retakan muncul di permukaannya. Namun, hal itu tidak pecah. Aura dewa lelaki tua berjubah kuning itu berubah seketika. Saat berikutnya, kepala hantu itu membuka mulutnya dan mengeluarkan aura kematian yang suram. Itu menutupi langit dan langsung meredupkan cahaya bulan. Itu dengan cepat berubah menjadi ketiadaan dan menghilang ke dalam aura kematian yang suram. Saat muncul kembali, ia sudah berada di atas bulan purnama. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan bulan purnama dalam satu tegukan. Meskipun kepala hantu di bendera dewa jahat telah diganggu oleh lelaki tua berjubah kuning dan tidak mampu mengeluarkan kemampuannya yang paling kuat. Kemampuan yang saat ini ditampilkan setidaknya hanya dapat ditandingi oleh Lord Peringkat Atas. Uff! Idola Daodar Masurgawi lelaki tua berjubah kuning itu ditelan oleh kepala hantu dan segera terluka. Dia terhuyung dan mengeluarkan setegup darah. Semua pembudidaya dan Big Goblin terkejut saat melihat ini. Segera setelah itu, keputus asaan muncul di hati mereka. Beberapa petani benar-benar berbalik dan melarikan diri ketika mereka melihat situasi semakin memburuk. Kepala hantu itu mengeluarkan serangkaian tawa aneh, lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan menarik nafas dalam-dalam. Para kultifator dan Big Goblin semuanya terbang menuju mulut kepala hantu itu. Saat ini, mulut kepala hantu itu seperti lubang hitam yang bisa menelan segala sesuatu di dunia. Dalam keterkejutan dan kengerian yang luar biasa, para kultifator dan goblin besar semuanya mengaktifkan harta dharma mereka dan melepaskan kemampuan ilahi mereka, melancarkan serangan sengit ke mulut kepala hantu itu. Namun, di hadapan kekuatan melahap kepala hantu, berbagai serangan itu seperti lautan. Mereka tidak bisa menghentikan kepala hantu itu sedikitpun. Ketika lelaki tua berjubah kuning melihat ini, dia melepaskan belenggu dan meninggalkan para penggarap dan goblin besar untuk melarikan diri. Para kultifator dan Big Goblin semuanya putus asa. Tubuh Sufang juga diombang-ambingkan oleh kekuatan isap yang kuat dan jahat. Saat dia hendak ditelan oleh kepala hantu itu, gelombang aura iblis meletus. Di saat yang sama, di bawah naungan aura iblis, aura yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia juga meletus dengan ledakan keras. Kemudian, dia melontarkan pukulan dan mendaratkan pukulan langsung ke hidung kepala hantu itu. Ledakan. Kepala hantu itu terlempar, menciptakan dampak kekerasan yang menyebabkan ruang terdistorsi dan hancur. Kemudian, ia menyapu ke segala arah, membunuh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang telah bangkit di sekitarnya. Beberapa kultifator dan Big Goblin juga terbunuh secara paksa akibat dampaknya. Kepala hantu itu terbang kembali ke bendera dewa jahat. Dagunya telah hancur, dan wajahnya yang galak kini berantakan. Jelas sekali dia terluka parah. 2372 Sufang hendak terus mengaktifkan api iblisnya untuk menyerang bendera dewa jahat ketika cahaya ilahi tiba-tiba berubah. Pada saat berikutnya, dewa yang sangat suram dan dingin mungkin langsung menyelimuti bendera dewa jahat bersama Sufang. Ruang di sekitarnya berubah menjadi hamparan luas dunia putih dan sangat dingin. Kemudian, Suang Duang Putih dengan cepat berkumpul di sekitar bendera dewa jahat, dengan cepat membentuk sebuah istana yang tampak seperti terbuat dari batu giyok putih. Itu berisi kekuatan belenggu yang menakjubkan dan menekan bendera dewa jahat di dalamnya. Istana dengan cepat menyusut dan hendak menelan bendera dewa jahat. Kemudian, sesosok tubuh muncul dari cahaya putih. Orang tua berjubah kuning itulah yang telah kembali. Pada saat kritis sebelumnya, lelaki tua berjubah kuning itu telah meninggalkan semua petani dan melarikan diri. Dia berlari lebih cepat dari siapapun. Sekarang setelah lelaki tua berjubah kuning itu kembali, jelas dia ingin merebut pujian Sufang. Perilaku seperti itu sangat tercelah. Jika aku tidak ikut campur, kamu pasti tidak akan bisa merusak bendera dewa jahat dengan parah. Sekarang bendera dewa jahat itu milikku, kamu tidak akan keberatan, kan? Orang tua berjubah kuning itu berkata dengan nada mendominasi kepada Sufang dengan sikap merendahkan. Bendera dewa jahat sangat kuat. Jika dia bisa mengambilnya, itu pasti akan menjadi pahala yang besar dan dia akan diberi poin pahala yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa saya harus membagi kredit saya dengan Anda? Sufang mencibir dengan arogan. Aura iblis di tubuhnya melonjak. Label pinggang pria tua berjubah kuning itu jelas lebih tinggi levelnya daripada milik Sufang. Namun, hanya ketika bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit barulah seseorang berhak menggunakan tanda pinggang tingkat rendah. Saat ini, demi memperjuangkan pujian, lelaki tua berjubah kuning itu tidak bisa menggunakan ikat pinggangnya untuk menyuruh Sufang berkeliling. Adapun kemampuannya, Sufang benar-benar tidak terlalu memikirkan tuan tingkat menengah ini. Selain itu, avatar dausurgawi lelaki tua berjubah kuning itu telah dimakan oleh kepala hantu sebelumnya, sehingga kemampuannya telah rusak. Sufang memiliki kemampuan untuk melawannya hanya dengan kemampuan monyet jiwa lengan ilahi. Huff! Goblin besar berani mencoba merebut pujian dariku. Kamu pasti punya keinginan mati. Penindasan lor tingkat menengah yang menakutkan dari lelaki tua berjubah kuning itu menimpa Sufang. Sufang merasa seolah-olah seluruh dunia sedang runtuh menimpanya. Saat dia hendak melepaskan dimenkinya untuk melawan orang tua itu. Tanpa diduga, tepat pada saat ini, istana Giyok Putih yang menekan bendera dewa jahat tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian serangkaian suara pecah terdengar. Ekspresi lelaki tua berjubah kuning itu langsung berubah. Tidak baik. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, istana itu meledak dengan ledakan keras. Bahkan dunia yang dibentuk oleh aura ketuhanan lelaki tua itu pun runtuh. Goblin besar yang seperti semut berani mencoba untuk menekan harta darmaku. Kamu goblin besar, kamu telah merusak rencanaku kali ini. Cepat atau lambat, aku akan melahapmu. Suara jahat dan dingin terdengar dari bendera dewa jahat, dan kemudian bendera dewa jahat tiba-tiba terbang ke dalam kehampaan dan menghilang. Bendera dewa jahat ini sebenarnya berisi kesadaran roh primordial dari penguasa jahat. Orang tua berjubah kuning itu mengatupkan giginya karena marah saat harta ajaib lainnya dihancurkan. Dia ragu-ragu sejenak tetapi tidak berani mengejar bendera dewa jahat. Dia hanya bisa menyaksikan bebek matang itu terbang menjauh. Dominator jahat Sufang kaget sekaligus tertegun. Segera setelah itu, gairah membara keluar dari matanya yang dalam. Yang disebut Dominator jahat adalah eksistensi tertinggi di antara para ahli yang dibangkitkan yang setara dengan alam berdaulat di antara para pembudidaya manusia. Dia tidak menyangka bahwa bendera dewa jahat sebenarnya menyembunyikan kesadaran roh primordial dari seorang ahli penguasa jahat. Huff Gelombang, Kil 11 Orang tua berjubah kuning itu menatap tajam ke arah Sufang, dan kemudian hendak pergi dengan kesal. Sufang tiba-tiba berkata, kamu berencana pergi begitu saja. Wajah lelaki tua berjubah kuning itu tenggelam. Apa yang kamu inginkan? Bagaimana bisa kamu tidak membayar harga karena mencuri harta dharmaku? Sufang berkata dengan dominan. Sebelum suaranya jatuh, seluruh tubuhnya ditutupi oleh api iblis, dan seperti meteor, dia langsung sampai di depan lelaki tua berjubah kuning itu. Cahaya ilahi orang tua itu berubah seketika. Kecepatan Sufang terlalu cepat, dan dia tidak punya waktu untuk menggunakan kemampuan ilahinya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan tubuh dewanya untuk meninju Sufang. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Dalam sekejap, seolah-olah dua bintang bertabrakan, membentuk gelombang kejut yang menghancurkan ruang di sekitarnya. Area runtuhan besar muncul, dan dengan cepat menyebar ke sekeliling. Orang tua berjubah kuning itu dikirim terbang. Lengan kanannya hancur, dan luka muncul di tubuh dewanya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah bercampur potongan organ dalamnya. Auranya langsung layu. Kamu ingin menjadi sombong di hadapanku. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kekuatan dulu. Sufang tersenyum dominan. Orang tua berjubah kuning itu terkejut sekaligus marah. Namun, dia juga takut dengan kekuatan Sufang, jadi dia hanya bisa pergi dengan perut penuh amarah. Sementara lelaki tua berjubah kuning dan Sufang bersaing untuk mendapatkan pujian, para pembudidaya dan grit-fei telah membantai sisa pembangkit tenaga listrik yang telah dibangkitkan. Tanpa bendera dewa jahat, pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit ini tidak mampu menahan satu pukulan pun. Saat Sufang hendak berbalik dan pergi, Kian Gang terbang mendekat. Saya Kian Gang, dari Dojo Alam Surgawi Yuan Tiangong. Sufang berkata dengan dingin, ada apa? Kian Gang berkata, kekuatanmu sangat besar sehingga aku mengaguminya. Oleh karena itu, aku ingin mengundangmu untuk bergabung dengan kotaku. Dengan begitu, peluangmu untuk bertahan hidup di hutan belantara tak bernyawa akan jauh lebih tinggi. Selain itu, kecepatan untuk memperolehnya poin prestasi akan jauh lebih cepat dibandingkan jika Anda sendirian. Sufang mengungkapkan ekspresi mengejek. Tidak peduli berapa banyak poin prestasi yang saya peroleh, poin itu akan direnggut oleh Anda para kultifator manusia. Mengapa saya harus bersama Anda? Kian Gang mengungkapkan ekspresi malu, tapi dia tidak bisa mengatakan hal buruk tentang lelaki tua berjubah kuning itu. Setelah merenung sejenak, Kian Gang mengeluarkan Slip Diok dan menerbangkannya ke Sufang. Karena kamu tidak mau bergabung dengan kami, aku tidak akan memaksamu. Slip Diok ini berisi informasi detail tentang para ahli dari berbagai kekuatan di Livelless Prairie, terutama para ahli yang dibangkitkan. Saya akan memberikannya kepada Anda. Sufang berkata, ketika aku meninggalkan dunia Dewa Suar Langit, aku mengumpulkan cukup banyak informasi tentang padang rumput tak bernyawa. Apa gunanya Slip Diokmu? Kian Gang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu seharusnya baru saja tiba di Livelless Prairie, kan? Dalam beberapa tahun terakhir, kemampuan untuk membangkitkan para ahli telah meningkat pesat. Selain itu, para ahli di Livelless Prairie juga terus berubah. Informasi di dunia Dewa Suar Langit sudah ketinggalan saman. Informasi dalam Slip Diok ini dipertukarkan dengan kehidupan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dan Big Goblin. Jangan berpikir itu sederhana. Aku mengerti. Terima kasih banyak. Kesan Sufang terhadap Kian Gang segera membaik. Dia meraih Slip Diok dan terbang menuju kedalaman bumi yang luas. Setelah tiba di gunung terpencil, Sufang menemukan sebuah gua dan menggunakan formasi untuk menutup gua tersebut. Kemudian, dia duduk bersila di dalam gua dan kembali ke wujud manusianya. Dia pertama kali mengeluarkan bendera yang dia peroleh sebelum memasuki Livelless Prairie. Setelah merasakannya, Sufang memisahkan seutas jiwa yang dan memasuki dunia batin bendera. Setelah sekian lama, Sufang mengerutkan kening. Harta karun dharma bendera ini agak mirip dengan artefak ilahi yang digunakan oleh para penggarap sesat. Namun, dibutuhkan orang mematikan untuk mengaktifkannya. Lalu siapakah ahli penyempurnaan artefak yang dapat menyempurnakan artefak ilahi yang dapat membangkitkan ahli? Bendera ini tidak disempurnakan dengan cukup baik. Itu jelas merupakan produk uji. Jika ahli penyempurnaan artefak itu diberi cukup waktu, dia mungkin dapat memurnikan harta dharma yang lebih kuat. Keterampilan penyempurnaan artefak orang ini pasti melebihi Motiamong. Dia bahkan mungkin setara dengan Dewa Api Surgawi. Oh, Dewa Api Surgawi. Saat memikirkan Dewa Api Surgawi, alis Sufang tiba-tiba terangkat. Kemudian, dia menggunakan teknik kontraksi kehidupan rahasia surgawi untuk merasakan aura bendera jahat. Berdengung. 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 Seperti yang diharapkan Sufang, Sufang merasakan aura takdir dari Dewa Api Surgawi dari aura jahat yang dipancarkan bidak catur. Dia tidak pernah menyangka bahwa harta dharma yang dapat diaktifkan oleh para ahli yang dibangkitkan akan diciptakan oleh Dewa Api Surgawi. Api Surgawi, Dewa Ilahi benar-benar pantas mati. Sufang marah, berkonflik, dan menyesal. Jelas sekali, setelah Dewa Api Surgawi melarikan diri dari Yuan Tiamong, dia ditangkap oleh para ahli yang telah bangkit untuk memurnikan harta dharma bagi mereka. Keterampilan penyempurnaan artefak orang ini sungguh luar biasa. Dia mampu memurnikan harta dharma yang dapat digunakan oleh para ahli yang telah dibangkitkan. Yang membuat Sufang berkonflik adalah Dewa Api Surgawi telah mendarat di tangan para ahli yang telah bangkit. Pada saat itu, para ahli yang dibangkitkan pasti akan melindunginya seperti harta karun. Peluang untuk merebut roh dharma gas ungu darinya hampir nol. Dari kelihatannya, aku tidak akan bisa mencapai tujuanku untuk meninggalkan Yuan Tiamong. Jika memang tidak ada cara lain, aku hanya bisa melaporkannya ke Yuan Tiamong. Para eselon atas dari Yuan Tiamong pasti tidak akan menyianyiakannya. Biaya untuk membunuh Dewa Api Surgawi. Jika dia tetap berada di antara para ahli yang dibangkitkan, dia akan menimbulkan ancaman besar bagi para pembudidaya manusia. Setelah mengalami depresi dalam waktu yang lama, Sufang hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Kemudian, dia menyulap sembilan api ilahi untuk menyelimuti bendera dan menyempurnakannya. Pada saat itu, sembilan api ilahi Sufang dekat dengan sembilan api sejati. Kekuatan apinya tidak ada bandingannya. Saat api ilahi menyala, bendera dan jiwa esensi yang tertindas di dalamnya dibakar. Dia tidak membutuhkan harta Dharma yang digunakan oleh ahli kebangkitan, jadi dia secara alami harus menghancurkannya. Setelah itu, Sufang mengeluarkan slip diok yang diberikan Qian Gang padanya. Dia memperoleh banyak informasi berguna darinya. Di dalam slip diok juga terdapat informasi mengenai harta Dharma yang digunakan oleh para ahli kebangkitan. Misalnya, harta Dharma yang baru saja disempurnakan Sufang dikenal sebagai artefak suci oleh para ahli yang dibangkitkan. Namun, para penggarap manusia menyebutnya artefak kematian. Jumlah mereka tidak banyak, dan hanya sejumlah kecil ahli yang dibangkitkan dan telah mencapai kekuatan penguasa yang memiliki artefak kematian. Selain itu, bendera Dewa Sesat yang berisi kesadaran penguasa sesat juga dianggap sebagai artefak kematian. Namun, itu berbeda dari artefak kematian yang disempurnakan oleh Dewa Api Surgawi. Bendera ini adalah harta Dharma yang digunakan oleh para penggarap sesat di masa lalu. Para penggarap sesat ini menggunakan seni terlarang sesat untuk menempatkan jiwa esensi mereka dalam harta Dharma. Dengan terus-menerus melahap jiwa esensi dari pembudidaya lain, jiwa esensi mereka tidak dapat dihancurkan. Karena metamorfosis dunia, harta Dharma tersebut, bersama dengan jiwa esensi dari para penggarap sesat, juga bermutasi. Mereka menjadi tidak berbeda dengan para ahli yang dibangkitkan. Artefak ilahi juga telah berubah menjadi artefak kematian. Dewa Api Surgawi telah meniru artefak kematian berdasarkan harta Dharma yang digunakan oleh para penggarap sesat ini. Bendera Dewa Sesat itu tidak sederhana. Tidak hanya ia memiliki kemampuan untuk menyerap aura kematian dan memadukannya dengan kekuatan ahli yang dibangkitkan, namun kekuatan ilahi yang dilepaskannya juga dapat membuat ahli yang dibangkitkan menjadi abadi. Tidak hanya ada satu Bendera Dewa Sesat, tapi sembilan di antaranya. Setiap Bendera Dewa Sesat menyembunyikan sisa jiwa seorang ahli kebangkitan yang sangat kuat. Mereka mengendalikan puluhan ribu ahli yang dibangkitkan. Fungsi penting lainnya adalah untuk terus-menerus melahap jiwa esensi para penggarap, goblin besar, dan makhluk hidup lainnya untuk memperkuat jiwa esensi jahat dari para ahli yang dibangkitkan. Sangat disayangkan Bendera Dewa Sesat lolos. Jika mendarat di tanganku, aku bisa menggunakan Bendera Dewa Sesat untuk mengendalikan sejumlah besar ahli yang dibangkitkan. Itu akan jauh lebih mudah daripada membiarkan jiwa esensi kedua ku mengendalikan para ahli yang dibangkitkan. 2373 Ada juga pengenalan rincin tentang para ahli dari Liveless Prairie di Slip Giok. Selama seribu tahun terakhir, banyak ahli telah memasuki Liveless Prairie. Setelah pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, banyak ahli yang jatuh. Namun, tekanan hidup dan mati seringkali dapat merangsang potensi seorang kultifator. Banyak ahli tak tertandingi yang lahir dari para ahli ini. Para ahli ini juga diberi peringkat. Di antara mereka, 10 ahli adalah yang paling terkenal. Di antara 10 pakar teratas, terdapat kultifator manusia, goblin besar, iblis, pakar kebangkitan, dan kekuatan jahat dari dunia kegelapan. Di antara 10 ahli teratas, 3 adalah kultifator manusia, 2 adalah setan, dan 2 adalah big goblin. Para ahli yang dibangkitkan memiliki 3, dan 2 lainnya berasal dari dunia kegelapan. Semua ahli ini muncul melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Su Fang mengingat semuanya, jika dia bertemu mereka di masa depan, dia harus berhati-hati. Setelah meminum pil di dalam gua dan pulih ke kondisi puncaknya, Su Fang menghitung dengan jarinya. Lebih dari 30 tahun telah berlalu. Kemudian, Su Fang menggunakan teknik pergeseran bentuk iblis-iblis lagi dan berubah menjadi goblin besar Yuanli, meninggalkan gua. Rai Rita bernyawa itu sangat berbahaya. Aku tidak bisa sering keluar masuk kota para penggarap manusia. Cepat atau lambat, aku akan menarik masalah yang tidak perlu. Aku harus mencari tempat untuk menetap terlebih dahulu dan menggunakannya untuk bercocok tanam di masa depan. Su Fang tidak terburu-buru membunuh ahli yang dibangkitkan untuk berlatih. Sebaliknya, dia bersiap mencari tempat yang relatif aman untuk mendirikan markasnya di Liveles Prairi. Su Fang kemudian mulai mencari tempat untuk mendirikan tempat tinggal sementara. Namun, di Liveles Prairi, selain para penggarap manusia, ahli yang dibangkitkan, iblis, dan kekuatan jahat lainnya, dimanakah ada tempat yang aman? Setelah itu, saat Su Fang masuk lebih jauh ke dalam Liveles Prairi, dia bertemu dengan para ahli dan iblis yang telah bangkit. Setelah beberapa pertarungan sengit, jika bukan karena Su Fang menggunakan teknik pergeseran bentuk iblis jahat untuk meningkatkan kecepatannya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Jelas sulit menemukan tempat aman di Liveles Prairi. Jika aku benar-benar terluka, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk bernapas. Karena sulit menemukan tempat aman di atas tanah, saya hanya bisa mencarinya di tempat lain. Bawah tanah tidak buruk, tapi mudah ditemukan. Mengapa saya tidak membangun markas saya di udara? Su Fang menamparkan kepalanya, dan pikirannya menjadi hidup. Udara di dataran tak bernyawa dipenuhi dengan arus bawah yang mengerikan. Bahkan Overgots tidak berani tinggal terlalu lama. Jika mereka ceroboh, mungkin saja mereka tersapu ke alam luar yang tidak diketahui atau bahkan kehilangan nyawa. Jika dia membangun markasnya di arus bawah, tidak hanya akan disembunyikan, tetapi juga akan sangat aman bahkan jika ditemukan. Su Fang punya caranya sendiri dalam menghadapi cara membuat sarang di tengah arus bawah yang menakutkan. Su Fang mengambil keputusan dan terbang langsung ke langit. Bas dengungan-dengungan. Saat dia hendak memasuki arus bawah yang melonjak, kitab suci tahu yang misterius tentang teknik penyusutan kehidupan tiba-tiba muncul di kedalaman pikirannya. Seseorang merasakan takdir kiku. Terlebih lagi, kekuatan penginderaan ini sangat ilusi. Jika bukan karena teknik penyusutan kehidupan, mustahil untuk mendeteksinya. Terlebih lagi, ia juga memiliki aura jahat. Jantung Su Fang berdetak kencang. Seseorang dengan indera yang menakjubkan jelas bukan Overgots biasa. Mereka bahkan mungkin telah melampaui puncak Overgots. Mungkinkah yang mulia kaisar telah memasuki gurun tak bernyawa? Su Fang merenung. Dari informasi di Slip Giok yang diberikan kian gang padanya, tidak ada kaisar yang mulia di dataran tak bernyawa. Bahkan puncak Overgots belum muncul. Jika yang mulia kaisar yang tiada taranya muncul, itu berarti pertempuran terakhir antara kedua belah pihak telah dimulai. Saat dia merasa bingung, kekuatan penginderaan mendarat di Su Fang sekali lagi. Jadi itu dia. Su Fang akhirnya mengerti dari siapa kekuatan penginderaan itu berasal. Itu bukanlah yang mulia kaisar, tapi kesadaran dari penguasa jahat. Itu juga pemilik bendera dewa jahat. Sepertinya yang mulia kaisar masih menaruh dendam padaku setelah aku merusak bendera dewa jahat terakhir kali. Su Fang mencibir dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan auranya. Kemudian, dengan cepat, dia dengan cepat terbang ke arus bawah dan menghilang tanpa jejak. Beberapa saat kemudian, suara mendesing. Bendera berwarna merah darah dikibarkan entah dari mana, dan kepala hantu muncul dari bendera tersebut. Dalam waktu singkat, kepala hantu itu sebenarnya sudah pulih cukup banyak. Namun luka di kepala hantu itu masih terlihat jelas. Jelas sekali bahwa ia belum pulih sepenuhnya. Goblin besar ini memang luar biasa. Bisa menghilang dari akal sehatku. Huff, sejak aku menemukanmu, bagaimana aku bisa membiarkanmu lepas dari tanganku? Aku pasti akan menekanmu kali ini. Suara penuh aura jahat datang dari bendera dewa jahat. Kemudian, dengan gelombang aura kematian, bendera dewa jahat dengan cepat berubah menjadi ketiadaan dan bersembunyi di angkasa. Setelah Su Fang memasuki arus bawah, dia segera keluar dari kondisi teknik perubah bentuk iblis dan kembali ke tubuh aslinya. Kemudian, dia mengaktifkan token pengawas surga dan menggunakan kekuatan token pengawas surga sebagai sumbernya untuk meninggalkan tanda rahasia di sepanjang jalan agar dia tidak tersesat di arus bawah. Token pengawas surga adalah senjata ilahi yang melampaui senjata penciptaan ilahi biasa. Betapa menakjubkannya kekuatan senjata ilahi yang luar biasa ini. Meskipun arus bawah sangat kuat, tidak mungkin untuk menghapus tanda rahasia yang ditinggalkan oleh token pengawas surga. Kekuatan menahan arus bawah sungguh menakjubkan. Selain itu, akan ada aliran udara yang mengejutkan yang keluar dari waktu ke waktu. Su Fang memperkirakan jika dewa di bawah level overgod terkena aliran udara yang menakutkan, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Su Fang hanya perlu mengaktifkan sedikit token pengawas surga untuk melepaskan kekuatan ilahi yang menyelimuti tubuhnya. Entah itu arus bawah atau aliran udara yang kacau, mereka akan segera menjadi sangat patuh ketika mereka menghadapi kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh token pengawas surga. Lelucon yang luar biasa, kekuatan yang dilepaskan oleh token pengawas surga adalah kekuatan dao surgawi. Tidak peduli seberapa kacau kekuatannya, ia tetap patuh. Selama Su Fang mau, dia bahkan bisa mengaktifkan token pengawas surga untuk mengendalikan kekuatan kekacauan di sekitarnya. Ketika dia sampai di kedalaman arus bawah, dia melihat cahaya redup berkedip-kedip di depan. Itu bukanlah fenomena dunia, melainkan batas alami antara dua arus bawah. Jika dia bersentuhan dengan cahaya itu, dia akan tercabik-cabik oleh kekuatan arus bawah yang berpotongan atau tersapu ke alam lain. Ada banyak tempat di mana kedua dunia itu berpotongan. Cahayanya ada di mana-mana, dan terus bergerak. Bahkan puncak overgoth harus sangat waspada di tempat seperti ini. Itu di sini. Su Fang telah memutuskan untuk membuat tempat di mana dia bisa membangun pijakan di dataran tak bernyawa di sini. Su Fang tidak berencana berkultivasi di sana untuk jangka waktu yang lama. Jika dia ingin berkultivasi dalam pengasingan, akan lebih baik dia langsung memasuki aula orang bijak di Yuan Tiamong. Tujuan utama Su Fang membangun markas ini adalah untuk memulihkan diri dan memulihkan diri. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak dapat dihindari untuk terluka di hutan belantara tanpa kehidupan yang sangat berbahaya. Dengan tempat seperti ini, meskipun dia terluka parah, dia tidak akan diganggu oleh orang lain saat memulihkan diri. Su Fang mengaktifkan Heaven Supervisor Token dan menciptakan lapisan penghalang pertahanan yang kuat. Setelah itu, dia menggunakan Heaven Supervisor Token sebagai mata formasi untuk menstabilkan penghalang. Dalam seratus tahun berikutnya, Su Fang menggunakan berbagai segel tangan untuk membuat lapisan pembatasan pada penghalang dengan kekuatan Dao Surgawi. Akibatnya, meskipun Kaisar datang, mereka akan kesulitan menembus pertahanan penghalang dalam waktu singkat. Su Fang yakin bahwa dengan bantuan penghalang dan arus bawah di sekitarnya, serta berbagai teknik kuat yang telah dia kuasai, bahkan jika dia dikejar ke sini oleh seorang Kaisar, dia akan dapat melarikan diri dengan mudah bahkan jika dia tidak bisa melarikan diri dengan parah. Melukai mereka. Namun, jika itu terjadi, itu berarti pelatihannya di dataran tak bernyawa akan gagal total, dan dia harus segera meninggalkan Sungai Dua Alam. Selanjutnya, Su Fang menggunakan kemampuan ilahi untuk memadatkan kekuatan Dao Surgawi menjadi keadaan material dan menciptakan sebuah gua tempat tinggal. Setelah serangkaian modifikasi dan penataan di dalam gua, fondasi yang sangat kokoh berhasil dibuat oleh Su Fang. Dalam formasi waktu di dalam gua, Su Fang menelan pil untuk memulihkan kekuatan hidupnya dan kekuatan dunia yin yang ke kondisi puncaknya. Kemudian, dia menggunakan teknik transformasi iblis lagi, dan aura serta penampilannya berubah drastis. Dia berubah menjadi Big Goblin asli. Dia mengikuti tanda rahasia yang dia tinggalkan sebelumnya, meninggalkan arus bawah, dan tiba di langit di atas dataran tak bernyawa. Namun, saat dia muncul, weng-weng-weng. Prasasti tahu tentang teknik menyusut kehidupan terlintas di benaknya lagi, dan kekuatan penginderaan yang muncul sebelumnya menyapu tubuhnya lagi. Aku mencoba membelenggumu dan menjadikanmu alat bagiku untuk mengendalikan kebangkitan pembangkit tenaga listrik. Aku tidak menyangka kamu akan menyerahkan dirimu kepadaku. Su Fang pura-pura tidak tahu, dan terbang ke depan sejauh lebih dari satu juta mil. Aura mematikan muncul dari kehampaan, dan dalam sekejap, itu muncul menjadi bendera berwarna merah darah. Itu adalah bendera dewa jahat dengan kesadaran jiwa penguasa jahat. Oh tidak! Su Fang berpura-pura panik, dan demonik kinya meledak. Tubuhnya bergetar, dan dihendak menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Hari itu, aku mendapat bantuan dari pembangkit tenaga listrik over god manusia, dan itulah mengapa kamu bisa memanfaatkanku dan melukaiku. Bukankah akan menjadi lelucon jika aku membiarkan iblis kecil sepertimu melarikan diri kali ini? Suara suram dominator jahat datang dari bendera dewa jahat, dan lingkaran cahaya merah tua yang aneh muncul dari bendera dewa jahat, menyelimuti Su Fang dalam sekejap. Su Fang merasakan ki iblis di tubuhnya melonjak tak terkendali, dan dia hampir kehilangan kesadarannya dan memasuki kondisi mengamuk. Wuss! Para pembudidaya yang telah bangkit, goblin besar, dan banyak iblis mirip kelelawar dengan aura mematikan muncul dari dunia yang ditutupi oleh cahaya merah darah. Ada sekitar 10 ribu dari mereka, dan meskipun tidak ada over god, ada lebih dari 300 yang setara dengan kultifator tingkat ketiga jiwa abadi, dan sisanya adalah yang mulia dan kaisar yang saleh. Bendera dewa jahat ini sungguh luar biasa. Ini memang harta yang bagus untuk mengendalikan kebangkitan pembangkit tenaga listrik dan menekan goblin besar. Su Fang sangat gembira, tapi di permukaan, dia tampak ketakutan dan putus asa. Dia meraung marah, dan tiba-tiba, demonikinya melonjak, dan kekuatannya meroket. Kemudian, cakar tajamnya merobek dunia yang diciptakan oleh bendera dewa jahat. Kamu ingin menangkapku, kamu masih belum cukup baik. Su Fang tertawa liar, dan melarikan diri dari celah itu, kembali ke livelles prairi. Kemudian, dia membakar demonikki di tubuhnya, dan dalam sekejap, dia tiba di tepi arus bawah di langit. Su Fang menertawakan bendera dewa jahat dengan bangga, dan kemudian kembali ke arus bawah. Kamu pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu melarikan diri ke arus bawah. Kali ini, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan iblis kecil sepertimu melarikan diri. 2374 Setelah memasuki arus bawah, kecepatan Su Fang melambat secara signifikan. Su Fang paling banyak hanya berada di alam yang mulia, jadi dia tidak bisa berteleportasi. Bendera dewa jahat yang dikendalikan oleh kemauan dewa jahat tidak terlalu terpengaruh. Namun, bendera dewa jahat tidak berani melepaskan kekuatan sucinya secara sembarangan. Ia tidak mengkhawatirkan hal lain tetapi takut menyebabkan kekacauan di arus bawah, yang akan menyapu Su Fang dan membuatnya sulit untuk menekannya. Su Fang akan ditangkap. Ledakan. Dia melepaskan aura iblisnya lagi, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Dia dengan cepat menjauhkan diri dari bendera dewa jahat. Kali ini, bahkan jika kamu melarikan diri keluar angkasa, kamu tidak akan bisa lepas dari penindasanku. Bendera dewa jahat bergerak melalui arus bawah, tanpa henti mengejar Su Fang. Setiap kali hendak mengejar, Su Fang akan membakar aura iblisnya untuk meningkatkan kecepatannya. Segera, Su Fang tampaknya berada di ujung tali, tetapi dia telah memasuki kedalaman arus bawah. Melihat gua tempat tinggalnya tidak jauh dari sana, Su Fang tertawa dingin di dalam hatinya. Kemudian, dia menyerbu ke dalam penghalang. Suara mendesing. Su Fang memasuki bagian dalam penghalang dan tiba di gua tempat tinggalnya. Bendera dewa jahat mengejar Su Fang dan segera memicu pembatasan. Dengan ledakan, kekuatan menakjubkan dari tatanan Dao Surgawi membelenggu bendera dewa jahat dengan kuat, dan tidak bisa bergerak satu inci pun. Dia sebenarnya sudah lama memasang jebakan di sini. Bagaimana ini mungkin? Goblin besar di level penguasa yang lebih rendah dapat menciptakan penghalang yang begitu kuat, dan batasannya sangat mencengangkan. Suara terkejut sang penguasa jahat datang dari bendera dewa jahat. Kamu tidak menyangka ini, kan? Kamu mengira aku melarikan diri, tapi sebenarnya aku akan menekanmu. Suara Su Fang datang dari gua tempat tinggalnya. Kemudian, sesosok tubuh terbang keluar dari gua tempat tinggalnya. Itu adalah pembangkit tenaga listrik iblis. Su Fanglah yang telah menggunakan teknik pergeseran bentuk iblis untuk bergabung dengan pembangkit tenaga listrik roh primordial dari iblis yang sangat kuat. Siapa kamu? Orang yang akan menindasmu. Su Fang mengeluarkan suara iblis yang sedingin es dan jahat. Kekuatan ilahi dari roh primordial melonjak, melonjak menuju bendera dewa jahat. Itu meresap ke dalam bendera dan membentuk serangan roh primordial. Pada saat yang sama, Su Fang juga mengaktifkan pembatasan. Tatanan dao surgawi yang sedingin es meresap ke dalam bendera dewa jahat. Tidak hanya melumpuhkan bendera dewa jahat, tapi juga melepaskan kekuatan belenggu, yang berdampak dan membelenggu roh yuan penguasa jahat di dalam bendera dewa jahat. Oh tidak, kita telah ditipu oleh monyet jiwa lengan ilahi. Dia tidak hanya membentuk formasi pembatasan, tapi dia juga menyembunyikan kekuatan roh primordialnya. Ahli klan iblis yang sangat kuat. Baru sekarang roh primordial dewa sesat menyadari bahwa bendera dewa sesat tidak hanya tidak dapat melarikan diri kali ini, bahkan roh primordialnya pun tidak akan dapat lepas dari nasib dibelenggu. Ledakan, ledakan. Dari bendera dewa sesat, aura roh primordial yang menakjubkan meletus. Kekuatan roh primordial yang sangat jahat itu menerobos penindasan dan belenggu yang dilepaskan oleh Su Fang. Sosok buram seorang lelaki tua berjubah abu-abu melayang keluar dari bendera dewa sesat dan hendak melarikan diri ke arus bawah. Siapa yang tahu gelombang? Suan guang hitam keluar dari barisan. Itu adalah roh primordial kedua Su Fang yang sedang menyergap di sini. Aura roh primordial yang menakjubkan meletus seperti gelombang pasang dan menghantam roh Yuan penguasa jahat. Di dalam kekuatan roh primordial yang kuat, terdapat kekuatan dahsyat yang dapat melahap kesadaran jiwa Yuan. Itu hampir menghancurkan roh primordial dewa sesat. Siapa kamu sebenarnya? Goblin besar sebenarnya memiliki ahli seperti itu di sisimu. Terlebih lagi, kamu mampu mengeksekusi kemampuan roh primordial yang menakjubkan. Baru pada saat itulah roh primordial dewa sesat panik. Dia tidak punya pilihan selain mundur ke dalam bendera dewa sesat untuk membela diri. Roh primordial kedua berubah menjadi suan guang hitam. Bersamaan dengan aura roh primordial, aura itu menyerbu ke dalam ruang dalam bendera dewa sesat. Mengendarai gelombang roh primordial, ia mengeksekusi segel pemakan jiwa dewa pesona. Kekuatan menakjubkan yang bisa melahap roh primordial meletus saat ia menyerang roh Yuan penguasa jahat. Pada saat yang sama, Su Fang, yang telah berubah menjadi ahli iblis, juga menggunakan serangan suara iblis untuk membantu roh primordial kedua dalam mengambil alih roh Yuan penguasa jahat. Kekuatan penguasa jahat sebanding dengan penguasa tertinggi di antara para dewa. Namun, bendera dewa sesat hanya berisi kesadaran roh Yuan penguasa jahat. Awalnya, dia berencana menggunakan bendera dewa sesat untuk melahap roh Yuan para penggarap, goblin besar, dan iblis untuk mengolah roh Yuan asli. Kesadaran Yuan spirit ini secara alami jauh lebih rendah daripada Yuan spirit asli. Itu kira-kira mirip dengan Yuan spirit dari ahli puncak Overgod. Pada saat ini, roh primordial kedua, ahli iblis, dan aura ilahi Ordo Dao Surgawi juga mengandung kekuatan untuk membelenggu roh Yuan. Di bawah tiga serangan tersebut, kesadaran roh Yuan penguasa jahat secara paksa diambil alih oleh roh primordial kedua Su Fang. Bendera dewa sesat perlahan-lahan menjadi tenang. Begitu saja, senjata mati itu menjadi milik Su Fang. Bahkan kesadaran roh Yuan penguasa jahat di dalam senjata mati itu dikendalikan oleh roh primordial kedua. Su Fang menyingkirkan bendera dewa sesat dengan penuh kegembiraan. Karena Su Fang tidak berani mengungkapkan identitasnya di hutan belantara tak bernyawa, dia tidak dapat menggunakan banyak kemampuan kuat, artefak ilahi, dan kartu truf yang dapat menahan keberadaan jahat. Untungnya, dia telah memperoleh teknik transfigurasi Viendis dari Regen Lord Wu Zen, yang memungkinkan dia memiliki kekuatan Overgod. Dengan bendera dewa sesat, itu setara dengan memiliki kartu truf untuk menghadapi ahli yang dibangkitkan. Bagaimana mungkin dia tidak terlalu gembira? Justru karena dia ingin mendapatkan bendera dewa sesat secara utuh dan mengendalikan kesadaran penguasa jahat di dalam bendera itulah Su Fang menghabiskan begitu banyak upaya untuk menangkap bendera dewa sesat. Kalau tidak, dengan berbagai metodenya, bukankah menghancurkan bendera dewa sesat akan menjadi hal yang mudah? Setelah itu, roh primordial kedua Su Fang muncul dari bendera dewa sesat, meninggalkan roh Yuan penguasa jahat yang telah dikendalikan oleh roh primordial kedua untuk terus mengendalikan bendera tersebut. Su Fang tidak mampu mengendalikan senjata kematian yang begitu jahat. Kalau tidak, kesadaran Yuan spiritnya akan mudah terkikis oleh niat jahat di dalam senjata kematian. Dia hanya bisa membiarkan roh Yuan penguasa jahat mengendalikannya. Setelah menyingkirkan bendera dewa sesat dan menggabungkannya dengan roh primordial keduanya, Su Fang memperoleh banyak informasi mengenai bendera dewa sesat dari roh primordial keduanya. Bendera dewa sesat adalah harta tertinggi milik penguasa jahat ibu kota surgawi. Ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan ahli yang dibangkitkan, melahap bentuk kehidupan, dan mengumpulkan aura kematian. Namun, ada total sembilan bendera dewa sesat, yang diperoleh Su Fang hanyalah salah satunya. Tentu saja, tubuh asli penguasa jahat ibu kota surgawi tidak akan secara pribadi datang ke hutan belantara tak bernyawa. Sebaliknya, dia menggunakan sembilan bendera dewa sesat untuk membunuh bentuk kehidupan agar tubuh aslinya dapat diolah. Dia menggunakan metode ini untuk terus memperkuat dirinya. Bendera dewa sesat yang diperoleh Su Fang dapat mengendalikan 100 ribu ahli yang dibangkitkan setelah mengaktifkannya. Pada saat yang sama, bendera dewa sesat berisi jiwa lebih dari 10 ribu penggarap, goblin besar, iblis, dan ahli kebangkitan. Di dunia yang dibentuk oleh kekuatan bendera dewa sesat, dia bisa berubah menjadi tubuh aslinya dan mengeluarkan kekuatan yang sama dengan tubuh aslinya. Sangat disayangkan bahwa roh primordial keduanya tidak memperoleh banyak informasi mengenai penguasa jahat dan ahli kebangkitan dari kesadaran roh Yuan dari penguasa jahat ibu kota surgawi. Jelas sekali, penguasa jahat ibu kota surgawi juga khawatir bahwa bendera dewa sesat akan disembunyikan dan rahasia inti mengenai para ahli yang dibangkitkan akan bocor. Dengan senjata kematian seperti ini, aku bisa bersaing dengan 10 ahli teratas di hutan belantara tak bernyawa tanpa harus khawatir akan mengekspos diriku sendiri. Su Fang sangat gembira. Dia kembali ke kediamannya dan berubah kembali menjadi Big Goblin Yuan Li. Dia mengonsumsi pil untuk memulihkan pengeluaran besar dari pembakaran diamond key-nya. Kembali ke Prison Suppression Codex, Su Fang telah melahapik maganas yang sebanding dengan ahli tingkat penguasa puncak. Kerangka, manik spiritual, dan inti batinnya masih tersegel di dunia batinnya. Sekarang, dia bisa menggunakannya untuk pulih. Waktu berlalu, Su Fang menghabiskan hampir 3000 tahun dalam formasi waktu. Dia memulihkan diamond key-nya ke kondisi puncaknya dan bahkan meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Dia hampir menembus Dewa Dasmon tingkat menengah. Energi yang terkandung dalam ferocious figma terlalu mengejutkan. Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa saat diamond key miliknya meningkat, kekuatan dunia yin dan yang di pohon dunia juga sedikit meningkat. Ini menjadi lebih mendalam dari sebelumnya. Bahkan belenggu budidaya telah sedikit mengendur. Meski tidak terlalu kentara, perasaan kendur tidak salah lagi. Sepertinya mengolah seni transformasi diamond memang dapat meningkatkan basis budidaya seseorang saat dalam bentuk diamond atau iblis. Penemuan ini membuat Su Fang sangat gembira. Sudah waktunya melakukan pembunuhan besar-besaran. Su Fang melepaskan Yuanfu dari kodeks penindasan penjara dan meninggalkannya di kediamannya. Kemudian, dia keluar dari tempat tinggalnya dengan niat membunuh yang kuat. Tiga tahun kemudian. Di punggung gunung yang terpencil namun tinggi di Wastelen, lebih dari seratus pembudidaya manusia bertahan dengan sengit dengan bantuan formasi. Banyak ahli yang dihidupkan kembali meluncurkan gelombang demi gelombang serangan sengit terhadap formasi. Di bawah serangan kekuatan jahat seperti banjir, seluruh gunung berguncang dan berguncang. Formasi itu juga berada dalam bahaya. Para penggarap dalam formasi semuanya putus asa. Di Liveles Wastelen, kejadian seperti itu terjadi hampir setiap saat. Meskipun imbalan untuk tinggal di Yuan Tiamong sangat besar, itu tidak mudah didapat. Banyak kultifator yang memasuki Liveles Wastelen untuk mendapatkan hadiah besar akhirnya menjadi makanan bagi para ahli yang dihidupkan kembali. Ledakan. Formasi susunannya hancur di bawah aura mematikan yang deras, dan pembangkit tenaga listrik yang bangkit bergegas menuju ratusan pembudidaya seperti gelombang pasang. Semua orang jatuh ke dalam jurang keputus asaan. Ledakan. Aura dewa yang sangat jahat tiba-tiba turun dan berubah menjadi dunia kematian yang jahat dalam sekejap. Para kultifator yang berencana melakukan upaya terakhir gemetar ketika mereka merasakan aura ilahi ini. Hati dan kemauan daum mereka hampir runtuh, dan mereka benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan. Tanpa diduga, pada saat ini, para ahli yang dihidupkan kembali tiba-tiba berhenti. Kemudian, semua sisa jiwa para ahli yang dihidupkan kembali yang hancur keluar dari cangkangnya. Garis-garis abu-abu, sosok-sosok ilusi dengan cepat berkumpul di udara. Bahkan aura kematian di tubuh para ahli yang dihidupkan kembali melonjak ke udara. Baru pada saat itulah para penggarap menyadari bahwa ada bendera berwarna merah darah yang berkibar di udara. Aura dewa yang menakutkan dan jahat datang dari bendera ini. Tak jauh dari bendera, seekor monyet iblis berdiri dengan tangan di belakang punggung. Matanya yang dingin dan jahat menunduk dengan acuh tak acuh. Dalam waktu kurang dari setengah jam, tidak hanya kesadaran jahat yang tersisa dari 10 ribu ahli yang dihidupkan kembali, bahkan aura kematian di tubuh mereka sepenuhnya dilahap oleh bendera. Monyet iblis itu mengulurkan tangannya dan melambai, membawa kembali bendera itu ke tubuhnya. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang tanpa jejak, meninggalkan lebih dari 100 petani yang cukup beruntung untuk bertahan hidup di punggung gunung, tercengang. Sekitar setengah tahun kemudian. Sebuah kota yang digunakan oleh para pembudidaya manusia untuk pengisian dan perbaikan dikepung oleh hampir 1 juta ahli yang dihidupkan kembali. 2375 Tiga bendera dewa jahat melayang di atas pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh bendera dewa jahat terhubung bersama dan mencakup lebih dari separuh pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Kekuatan yang ditampilkan jauh lebih kuat daripada bendera dewa jahat Sufang. Untuk sementara waktu, guncangan dan ledakan besar terjadi satu demi satu. Kekuatan mereka merobek banyak lubang hitam di ruang liveles prairi. Aura kematian menyapu langit dan bumi seperti gelombang dahsyat. Dari jauh, sepertinya badai yang mengerikan dan merusak telah terjadi di sekitar kota. Pembantaian skala besar seperti itu sangat jarang terjadi di liveles prairi. Meskipun kota tempat tinggal para pembudidaya tidak besar, kota itu sangat kokoh dan memiliki pertahanan penghalang yang luas. Terlebih lagi, ia memiliki formasi yang mengeluarkan serangan kuat. Sesekali, ia akan melepaskan pilar cahaya menyilaukan yang akan menyapu seluruh area dan mengubah ribuan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit menjadi abu. Namun, di bawah serangan sengit dari begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, terutama ketika tiga bendera dewa jahat mengumpulkan kekuatan dan aura ratusan ribu pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan pada saat yang sama, kekuatan mereka sangat mengejutkan. Di bawah serangan yang berulang-ulang, pertahanan mulai hancur, dan serangan balik formasi menjadi semakin lemah. Ada cukup banyak petani di kota ini, hampir 500 ribu. Selain itu, ada lord peringkat atas yang bertanggung jawab dan sebanyak lima lord peringkat menengah. Namun, pembangkit tenaga listrik lord tingkat atas telah disergap oleh iblis yang bangkit sebelumnya dan saat ini dalam kondisi terluka parah. Para lord tingkat menengah juga telah mengorganisir pusat-pusat kekuatan untuk merebut bendera dewa jahat. Namun, setiap bendera dewa jahat dijaga oleh pembangkit tenaga listrik kebangkitan yang kuat. Mereka tidak hanya gagal merebut bendera dewa jahat, tetapi mereka juga menderita banyak korban jiwa. Pada akhirnya, para petani ini tidak punya pilihan selain mundur ke kota dan menunggu bala bantuan. Manusia, perjuangan terakhirmu tidak ada artinya. Kalian semua pada akhirnya akan menjadi makananku. Sebaiknya kalian menyerah dengan patuh. Tawa sombong dan jahat dari pemimpin iblis yang bangkit kembali bergema di atas kota, menghancurkan keinginan para penggarap. Suara mendesing gelombang Saat tawa iblis yang telah bangkit bergema, bendera dewa jahat lainnya muncul tanpa suara di atas pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Aura kematian antara langit dan bumi menyapu bendera dewa jahat. Kepala hantu raksasa muncul di bendera, melahap aura kematian tanpa kendali. Pada saat yang sama, ia juga dengan liar menyerap kekuatan dari pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan dalam jangkauan kekuatan ilahi. Ia bahkan menekan kekuatan ilahi jahat dari tiga bendera lainnya. Mengapa ada bendera dewa jahat lainnya? Para ahli yang dibangkitkan dengan kesadaran semuanya terkejut dan terkejut. Dewa iblis yang telah bangkit, yang kemampuannya telah mencapai level Lord tingkat atas, terkejut dan terpana. Dia mengirim pesan telepati ke bendera dewa jahat yang baru saja muncul, tapi dia tidak mendapat tanggapan. Meskipun dewa iblis yang dibangkitkan terkejut, dia tidak terlalu memikirkannya. Segera, kepala hantu di bendera dewa jahat menyerap cukup energi dan terbang keluar dari bendera tersebut. Namun, aura para ahli yang dihidupkan kembali itu jelas telah melemah lebih dari setengahnya. Mereka semua telah dilahap oleh bendera dewa jahat yang baru saja muncul. Ha! Kepala hantu itu tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang aneh dan sangat jahat. Semua ahli yang dibangkitkan mengeluarkan raungan yang bersemangat dan jahat. Di dalam kota, semua penggarap melepaskan kemampuan ilahi mereka yang paling kuat dan mendorong artefak ilahi mereka hingga batas kemampuannya, mencoba membentuk penghalang pertahanan untuk memblokir serangan paling kuat dari bendera dewa jahat. Namun, semuanya tenggelam dalam keputus asaan. Tak satupun dari mereka percaya bahwa mereka bisa menangkis serangan yang melampaui puncak Overgods. Perhatian semua ahli yang dibangkitkan juga terfokus pada serangan mengejutkan Ghosted. Tidak ada yang memperhatikan bahwa sosok tak berwujud telah melewati bendera dewa jahat lainnya. Kekuatan takdir tak berwujud yang bisa merebut takdir orang lain dengan paksa menarik bendera dewa jahat ke dalam tubuh sosok itu. Itu adalah Sufang. Sementara perhatian semua ahli yang dibangkitkan dialihkan oleh kepala hantu, dia telah melepaskan kekuatan takdir tertinggi dari keterampilan kontraksi kehidupan rahasia surgawi dan merebut bendera dewa jahat dengan cara yang mendominasi dan kuat. Keterampilan kontraksi kehidupan rahasia surgawi berspesialisasi dalam menahan takdir dan roh primordial. Di bawah kekuatan takdir, bahkan kesadaran roh primordial dewa jahat di bendera dewa jahat ditekan hingga tidak mampu menahannya. Itu langsung disita oleh Sufang, yang kemudian menyegelnya di dunia batinnya dengan keterampilan kontraksi kehidupan rahasia surgawi. Setelah menyembunyikan auranya dengan keterampilan kontraksi kehidupan rahasia surgawi, Sufang melepaskan teknik gerakannya lagi dan tiba di dekat bendera dewa jahat kedua. Dengan menggunakan trik yang sama, dia menyerap bendera dewa jahat ke dalam tubuhnya dan menyegelnya. Bahkan dengan kekuatan Sufang saat ini, sulit baginya untuk bertahan menggunakan keterampilan kontraksi kehidupan rahasia surgawi secara berturut-turut. Untungnya, dia telah berubah menjadi monyet lengan ilahi, sehingga kehadiran kehidupannya jauh lebih kuat daripada tubuh aslinya. Jika tidak, penipisan kekuatan hidupnya saja sudah cukup untuk merenggut separuh hidupnya. Ada bendera dewa jahat lain yang kebetulan berada di atas dewa iblis yang telah dibangkitkan dengan sangat kuat. Sufang tidak lagi memiliki kekuatan untuk merebutnya dengan paksa. Menipisnya kekuatan hidupnya yang luar biasa bahkan telah mencegah Sufang menyembunyikan auranya dengan keterampilan kontraksi kehidupan rahasia surgawi. Dia segera terekspos. Dewa iblis yang bangkit segera merasakan keberadaan Sufang. Karena sangat terkejut, dia meledak dengan suara gemuruh. Pada dasarnya semua perhatian ahli yang dibangkitkan tertuju pada Sufang. Oh tidak, goblin besar telah mengambil dua bendera dewa jahat. Saat dewa iblis yang bangkit meraung kaget, aura jahat turun dengan keras, membelenggu Sufang. Saat itu, kepala hantu itu membuka mulutnya dan memuntahkan hembusan aura mematikan, yang segera meledak hingga puluhan ribu kaki. Itu seperti zona kematian di galaksi yang bergetar hebat. Itu menelan ratusan ribu ahli yang dibangkitkan dan langsung mengubahnya menjadi puing-puing, meninggalkan area kosong. Mata cekung dewa iblis yang telah bangkit dipenuhi dengan kengerian dan kejutan. Saat dia hendak melarikan diri ke dalam kehampaan, dia ditelan oleh aliran aura yang mematikan. Gemuruh. Setelah ledakan yang menghancurkan bumi, bendera dewa jahat berlubang, sedangkan dewa iblis yang dibangkitkan hanya tersisa kepalanya. Tubuhnya dari leher ke bawah hancur total. Mendesis. Embusan aura mematikan melonjak, dan dewa iblis yang bangkit dengan cepat membentuk tubuh baru. Namun, dia sudah dalam kondisi terluka parah setelah mengalami pukulan yang begitu berat. Merasa. Setelah kepala hantu melancarkan serangan mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi, tiba-tiba ia membuka mulutnya dan menarik nafas. Dewa iblis yang telah bangkit, bendera dewa jahat, dan puluhan ribu ahli yang telah bangkit terbang tak terkendali ke dalam mulut besar kepala hantu itu dan ditelan olehnya. Kemudian, kepala hantu itu terbang kembali ke bendera dewa jahat Sufang dan menghilang tanpa jejak. Berdengung. 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 Tanda pinggang Sufang terbang keluar dari tubuhnya. Cahaya perak berkedip dengan cepat, berubah dengan cepat dari perak menjadi emas. Setelah membunuh ratusan ribu pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, termasuk dua yang kemampuannya telah mencapai lor tingkat menengah, poin prestasi Sufang meroket, berubah dari tingkat perak ke tingkat emas. Pada saat yang sama, Sufang juga merasakan keberuntungan tak terlihat turun dari dunia tak terlihat, menyebabkan sekelilingnya dikelilingi oleh Ki Ungu misterius. Ki Ungu dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya dan menyatu dengan takdirnya, menyebabkan keberuntungannya meningkat hampir dua kali lipat. Roh Ki Dharma Ungu juga menyerap banyak Ki Ungu dan menjadi sedikit lebih kuat. Inilah keuntungan yang didapat dari membunuh pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit bagi Sufang. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah bendera dewa jahat melahap bendera dewa jahat dan dewa iblis yang dibangkitkan yang sebanding dengan lor tingkat atas, bendera itu bergetar hebat, dan aura mematikan yang dipancarkannya menjadi kacau. Ternyata dewa iblis yang telah bangkit dan roh primordial penguasa jahat dalam bendera dewa jahat yang telah dilahap sedang mencoba untuk mengambil alih bendera dewa jahat milik Sufang. Mereka mencoba mengambil alih bendera dewa jahat Sufang. Namun, Sufang sudah lama menempatkan roh primordialnya di bendera dewa jahat. Selain itu, roh primordial penguasa jahat awalnya dikendalikan oleh roh primordialnya di bendera dewa jahat. Kebangkitan dewa iblis dan roh primordial dewa jahat tidak akan berhasil dalam jangka pendek. Aku akan menjagamu nanti, karena kamu telah jatuh ke tangan Sufang, menurutmu apakah aku akan memberimu kesempatan untuk membalikkan keadaan? Sufang mendengus dingin, membuka mulutnya, dan menyedot bendera dewa jahat ke dalam perutnya. Dia kemudian mengambil satu langkah ke depan dan langsung menghilang dari udara. Masih ada 800 ribu pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan di bawah. Namun, bendera dewa jahat Sufang telah menyerap sebagian besar kekuatan mereka. Sekarang, karena mereka tidak memiliki pemimpin, mereka terjerumus ke dalam kekacauan. Para penggarap di kota mengambil kesempatan untuk menyerang dan mengalahkan pembangkit tenaga listrik yang tersisa. Dengan demikian, krisis kehancuran kota dapat dihindari. Siapa monyet iblis itu? Bagaimana dia begitu kuat sehingga dia bahkan bisa mengendalikan bendera dewa jahat yang dapat membangkitkan pembangkit tenaga listrik? Dia mengambil tiga bendera dewa jahat, dan dia bahkan bisa menekan dewa iblis yang telah bangkit yang kemampuannya telah mencapai tingkat raja tingkat atas. Mungkinkah monyet iblis ini menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat raja puncak? Saya kenal monyet iblis ini. Namanya Yuan Li. Dia pernah menyelamatkan keajaiban Yuan Tiangong, Qian Gang, dan banyak pembudidaya lainnya. Kemampuan monyet iblis ini sangat mengejutkan. Bahkan jika dia tidak sekuat sepuluh ahli teratas, dia tidak jauh dari itu. Setelah pertempuran ini, reputasi Big Goblin Yuan Li dengan cepat menyebar ke seluruh sabana tak bernyawa. Reputasinya mencapai sepuluh ahli teratas, dan dia bisa dikatakan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Sekitar seratus tahun kemudian. Lebih dari seratus pembudidaya manusia sedang mengawal seorang pemuda tampan berjubah merah besar. Mereka terbang perlahan di atas sabana seperti sekawanan burung elang yang mencari mangsanya. Tuan muda, Anda memang luar biasa. Ini pertama kalinya Anda memasuki sabana tak bernyawa untuk berlatih, dan Anda telah membunuh seorang lor kultifator tingkat rendah dengan tangan Anda sendiri. Seorang lelaki tua berkulit gelap terus menyanjung pemuda itu. Itu hanya lor tingkat rendah, pemuda itu mengerutkan bibirnya dengan jijik, sepertinya tidak puas dengan pencapaian yang begitu mengejutkan. Dia melanjutkan, Jika bukan karena kalian semua menghalangi jalanku dan mencegahku menantang pembangkit tenaga manusia yang kuat itu, aku bahkan akan mampu menekan lor tingkat menengah dengan mudah. Orang tua itu tersenyum patuh dan berkata, Tuan muda, Anda adalah orang yang sangat terhormat. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda menempatkan diri Anda dalam bahaya? Jika para penggarap manusia rendahan itu menyakitimu, Lord Devil Sane pasti akan menjadi amukan guntur. Kami tidak dapat memikul tanggung jawab itu. Lagi pula, kamu adalah satu-satunya jenius tertinggi di antara banyak putra orang suci iblis yang mungkin bisa menjadi orang suci iblis. Tria parubaya lainnya terus menyanjung pemuda itu. Sekarang setelah Anda tiba di sabana tertinggi, inilah waktunya bagi sepuluh ahli teratas untuk berubah. Sepuluh ahli teratas. Pemuda tampan itu mengejek. Tujuanku adalah orang jenius nomor satu di umat manusia, Su Fang. Suatu hari nanti, aku akan pergi ke dunia manusia dan menantang Su Fang secara terbuka. Para penggarap agung menghujaninya dengan sanjungan lagi. Sanjungan memenuhi telinganya. Tuan muda, ada goblin besar di gunung yang jauhnya 50 ribu mil. Seorang kultifator tiba-tiba berseru. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kristal yang tampak seperti terkondensasi dari darah. Kristal itu memancarkan cahaya merah darah dan berubah menjadi layar cahaya. Big Goblin berambut perak dengan aura iblis yang terpancar dari seluruh tubuhnya terlihat duduk bersila di puncak gunung yang tinggi. Ia mengenakan jubah hitam. 2376 Pemuda tampan dan ratusan petani di sampingnya bukanlah manusia. Sebaliknya, mereka adalah iblis yang telah mengambil alih tubuh manusia dan muncul sebagai kultifator manusia. Mereka bukanlah penggarap dao iblis, melainkan iblis sungguhan dari dunia iblis. Kemampuan pemuda ini setara dengan dewa di puncak surga ke sembilan tingkat integrasi dao, namun dia berani memandang rendah sepuluh ahli teratas dari leveles prairi. Dia bahkan meremehkan dewa utama dan memperlakukan mereka seperti mangsa. Ini bukan hanya karena kemampuannya yang luar biasa dan dia memiliki kemampuan mistik iblis dan senjata iblis yang kuat, tapi juga karena dia memiliki latar belakang yang baik. Ini karena ayahnya adalah seorang dimensein. Di suku iblis, tidak semua dewa iblis berani menyebut dirinya sebagai orang suci iblis. Hanya dewa iblis tak tertandingi yang telah mencapai puncak penguasa tertinggi manusia yang bisa dihormati sebagai orang suci iblis. Dengan ayah yang begitu kuat, kekuatannya sendiri memang terbilang luar biasa. Kali ini, dia datang ke leveles prairi untuk berlatih dan bahkan secara pribadi membunuh lord yang lebih rendah. Tentu saja, tuan muda suku iblis ini berani meremehkan para pahlawan dunia. Namun, alasan tuan muda suku iblis ini bisa membunuh tuan yang lebih rendah adalah karena ratusan ahli suku iblis di bawah komandonya. Di antara para ahli suku iblis ini, ada sepuluh lord yang lebih rendah. Sisanya adalah ahli rilem integrasi dao tahap akhir. Adapun dewa iblis yang memiliki penampilan seperti sesepuh manusia, dia adalah ahli tak tertandingi yang sebanding dengan dewa tingkat atas. Dengan bantuan begitu banyak ahli, apa pentingnya membunuh lord yang lebih rendah? Sekarang dia memiliki target lain untuk persidangan, iblis tua itu segera membuat pengaturan. Kelilingi Big Goblin itu, kamu hanya perlu membatasi ruang dan mencegahnya melarikan diri. Serahkan sisanya pada tuan muda. Big Goblin dengan ketinggian seperti itu tepat bagi tuan muda untuk mengasah kemampuannya. Dipahami. Ratusan ahli suku iblis berputar ke arah Big Goblin berambut perak dari kedua sisi dan di udara, membentuk lingkaran besar. Kemudian, mereka bergabung dan menggunakan kemampuan ilahi iblis untuk membatasi ruang dalam radius hampir seratus ribu mil. Ketika semuanya sudah siap, tuan muda suku iblis tersenyum sinis. Jubahnya tiba-tiba terbuka dan berubah menjadi sepasang sayap hitam seperti kelelawar. Dengan tiba-tiba tersentak, dia tiba di udara di atas puncak gunung yang jaraknya seratus ribu mil. Orang tua dari klan iblis mengikuti di belakang dengan tidak tergesa-gesa. Selama tuan muda klan iblis dalam bahaya, dia akan menyelamatkannya. Big Goblin berambut perak yang duduk bersila di puncak gunung tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya yang tajam dan kejam menyapu tuan muda iblis. Iblis, dengan iblis ki yang murni dan jahat serta begitu banyak bawahan, kamu jelas bukan iblis biasa. Big Goblin berambut perak dan berjubah hitam tidak lain adalah Su Fang, yang telah menggunakan teknik pergeseran bentuk yang jahat. Setelah mendapatkan tiga bendera dewa jahat lagi, Su Fang segera kembali ke sarangnya di arus bawah. Dia kemudian mengaktifkan kodeks penindasan penjara. Dengan roh primordial kedua dan pusat kekuatan suku iblis bekerja sama, mereka menekan roh primordial penguasa jahat dan dewa iblis yang telah bangkit yang kemampuannya telah mencapai tingkat penguasa tingkat atas. Setelah itu, dia terus-menerus melahap pil, benda spiritual, dan sejumlah besar kristal darah dalam formasi krono di gua tempat tinggalnya. Setelah lebih dari dua ribu tahun, dia akhirnya sepenuhnya memulihkan kekuatan hidup yang telah dia keluarkan dengan terus menggunakan keterampilan kontraksi kehidupan rahasia surgawi. Di saat yang sama, Su Fang juga menggabungkan total empat bendera dewa jahat menjadi satu. Tentu saja, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Hanya lebih dari seratus tahun telah berlalu di dunia luar. Su Fang telah meninggalkan sarangnya di arus bawah dan bersiap mencari pembangkit tenaga listrik sejati untuk menguji kekuatan bendera dewa jahat setelah bergabung dengan tiga bendera dewa jahat lagi. Dia tidak menyangka pemuda suku iblis ini akan mengantarkan dirinya ke depan pintu rumahnya. Meskipun semua indera terbelenggu di Liveles Prairi, jarak 50 ribu kilometer saja tidak berarti apa-apa bagi Su Fang, yang memiliki kemampuan tingkat kesempurnaan hebat. Secara alami, Su Fang dapat merasakan pusat kekuatan suku iblis yang tersembunyi di sekitarnya dengan sangat jelas. Kekuatan yang begitu kuat, terutama tetua suku iblis, memaksa Su Fang untuk waspada. Dia harus waspada penuh. Pada saat yang sama, keinginan kuat untuk berperang dan membunuh melonjak di hati Su Fang. Ada begitu banyak pusat kekuatan suku iblis, dan pemuda suku iblis jelas memiliki status yang luar biasa. Membunuhnya akan memberinya rasa pencapaian yang lebih besar. Pemuda suku iblis berteriak dengan dominan, Kamu goblin besar, gunakan kekuatan penuhmu untuk melawanku. Setelah aku menekanmu, aku akan memberimu kematian yang sedikit lebih mudah. Iblis kecil, apa hakmu untuk bersikap begitu sombong di hadapanku? Su Fang memperlihatkan senyuman garang. Dia berdiri dan maju selangkah, menghilang dari puncak gunung. Tetua suku iblis tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak keras, Hati-hati, tuan muda. Iblis itu adalah goblin besar, Yuan Li, yang menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Hati-hati, dia hanyalah monyet iblis dari tuan kecil. Apa yang perlu diwaspadai? Pemuda suku iblis terkejut, lalu mendengus dengan nada menghina. Namun, detik berikutnya, Su Fang tiba-tiba muncul di hadapannya. Demon Ki yang tak terbatas dan penuh kekerasan membentuk aura yang mengesankan, menyebabkan cahaya ilahi pemuda suku iblis berubah seketika. Seberkas cahaya iblis segera keluar dari tubuh pemuda suku iblis, berubah menjadi bayangan iblis raksasa yang menyelimuti pemuda suku iblis. Ledakan. Tinju Su Fang membawa Demon Ki yang mengerikan saat menghantam bayangan iblis. Bayangan iblis bergetar hebat dan terlempar bersama pemuda suku iblis. Bayangan iblis runtuh dengan keras, tapi pemuda suku iblis tidak terluka. Namun, wajah tampannya pucat karena ketakutan. Ini seharusnya adalah skill iblis barbar hebat yang hanya bisa dikembangkan oleh para iblis berstatus bangsawan. Pertahanannya sungguh luar biasa. Ia benar-benar bisa memblokir pukulanku. Su Fang tidak terkejut karena dia tidak bisa membunuh pemuda suku iblis dengan satu serangan. Pemuda suku iblis ini memiliki status yang tinggi, jadi bagaimana mungkin dia tidak memiliki keterampilan iblis dan senjata iblis yang kuat. Tut tut tut. Aura Su Fang yang mengesankan seperti pelangi saat dia dengan ganas menyerang pemuda suku iblis. Dalam kepanikannya, pemuda suku iblis berubah menjadi wujud dewa iblis yang ganas dan menggunakan teknik gerakan. Sayapnya yang seperti kelelawar mengepak dengan cepat dalam upaya melepaskan diri dari kejaran Su Fang. Namun, transformasi monyet jiwa lengan ilahi Su Fang juga secepat kilat. Terlebih lagi, kekuatannya melampaui kekuatan pemuda suku iblis. Tidak peduli seberapa keras pemuda suku iblis berusaha, dia tidak bisa melepaskan Su Fang. Mangsanya terlalu sulit untuk ditangani. Itu sudah kehilangan arti dari persidangan. Ayo kita bunuh dia. Suara sesepuh suku iblis dipenuhi dengan kejahatan dan kesedihan. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya iblis hitam. Itu langsung terbang di atas kepala Su Fang dan berubah menjadi cincin iblis hitam. Ia melepaskan kekuatan belenggu yang menakjubkan dan mengikat tubuh Su Fang. Kemudian, cincin iblis jatuh ke tubuh Su Fang dan hendak memenjarakan Su Fang. Istirahatlah untuk tuan ini. Demon Ki yang kuat, menyatu dengan aura destruktif, meledak dari tubuh Su Fang dan menghancurkan kekuatan belenggu cincin iblis. Kemudian, Su Fang meninju. Dentang. Retakan. Retakan. Di bawah kekuatan Fist of Destruction, ruang angkasa hancur dan sebuah lubang hitam muncul. Itu dengan cepat menyebar ke sekeliling dan cincin iblis terlempar. Serangkaian suara retakan datang dari cincin iblis. Kamu benar-benar bisa berbenturan dengan senjata iblis milik tuan ini dengan teknik tinju fisik. Tetua suku iblis mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Astaga! 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 Lebih dari seratus ahli suku iblis menyerang Su Fang dari segala arah. Aura mereka menyebar ke segala arah, ingin mencabik-cabik Su Fang. Tetua suku iblis tidak berani gegabuh. Dia melintas ke sisi pemuda suku iblis dan melepaskan pertahanan cahaya iblis untuk mencegah tuan muda suku iblis terpengaruh. Pemuda suku iblis belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan sebelumnya. Dia terpaksa melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan segera setelah mereka saling bertukar pukulan. Sekarang setelah dia akhirnya bisa bernapas, dia dengan kejam berkata, seorang goblin besar berani bersikap sombong di depan tuan muda ini. Tuan muda ini tidak punya banyak, tapi aku punya banyak ahli di bawahku. Kalahkan dia sampai kematian. Su Fang menyeringai, memperlihatkan taringnya yang ganas. Membandingkan angka, tuan ini tampaknya memiliki lebih banyak orang daripada Anda. Dia melambaikan tangan kanannya, dan lampu merah darah meninggalkan tangannya dan langsung berubah menjadi bendera merah darah. Saat gelombang aura kematian jahat melonjak, satu demi satu sosok dengan cepat bersatu di bawah bendera. Semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, dan sebenarnya ada sebanyak seratus ribu orang. Dewa iblis yang bangkit dan memimpin sebenarnya adalah dewa utama tingkat atas yang kekuatannya setara dengan iblis lama. Pemuda suku iblis dan sekitar seratus ahli suku iblis yang menyerangnya tercengang. Mereka gemetar ketakutan, dan kulit kepala mereka mati rasa. Sekitar seratus orang melawan seratus ribu ahli yang dibangkitkan. Bagaimana mereka seharusnya bertarung? Membunuh mereka semua. Begitu suara dingin Sufang turun, bendera dewa jahat meletus dengan kekuatan ilahi jahat yang menyelimuti langit dan bumi. Itu menyatu dengan aura jahat kematian antara langit dan bumi, membawa semua anggota suku iblis ke dunia kematian. Lebih dari seratus ribu ahli yang dibangkitkan menyapu suku iblis seperti tsunami. Kekuatan tetua suku iblis sungguh luar biasa, tetapi bendera dewa jahat Sufang terbentuk dari perpaduan empat bendera dewa jahat. Kekuatan ilahi yang dilepaskannya mengandung kehendak penguasa jahat. Ditambah dengan fakta bahwa dewa iblis yang telah bangkit menjeratnya dengan erat, bagaimana dia bisa melarikan diri. Sufang menerkam ke arah pemuda suku iblis. Ayahku adalah Demon Sein. Monyet iblis kecil, jika kamu berani membunuhku, kamu akan dikuliti hidup-hidup dan roh primordialmu akan dibakar oleh api iblis. Pemuda suku iblis telah bersikap arogan dan lalim sejak dia masih muda. Tidak ada yang berani menentang keinginannya. Sekarang dia akan mati, dia masih sombong. Dia berpikir bahwa dia bisa mengintimidasi dewa utama goblin besar yang lebih rendah dengan nama Demon Sein. Kiel 11. Orang sepertimu berani datang ke dataran piton tak bernyawa. Sufang berteriak dengan dominan dan melambaikan cakarnya. Jejak cakar menutupi langit dan menelan pemuda suku iblis. Pemuda suku iblis menggunakan seni surgawi iblis barbar besar dan mengaktifkan artefak iblisnya untuk membela diri. Namun, di bawah kekuatan ilahi dari bendera dewa jahat, artefak iblis dan artefak iblisnya ditekan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Sufang berhasil menembus pertahanannya. Ketika tetua suku iblis melihat bahwa pemuda suku iblis akan dibunuh, dia berteriak ketakutan, berhenti. Jika kamu berani membunuh pemuda suku iblis, Lord Demon Sein akan menekanmu dengan cara apapun. Kamu akan mengalami nasib lebih buruk dari kematian. Saya hanya khawatir lawan saya tidak cukup kuat. Pengalaman ini tidak akan ada gunanya. Sufang tersenyum dingin. Dia merobek pemuda suku iblis menjadi beberapa bagian dengan satu cakar. Mayat itu diserap ke dalam tubuhnya dan diberikan kepada gui-gui untuk dimakan. Tetua suku iblis meraung marah. Tubuhnya tiba-tiba meledak dengan keras. Gelombang kejut menyapu ke segala arah dan secara paksa merobek kekuatan ilahi dari bendera dewa jahat. Yuan Li, tunggu saja untuk diburu oleh Lord Demon Sein. 2377 Para ahli ras iblis yang tersisa ditekan dan dibelenggu oleh aura dewa jahat dari bendera dewa jahat. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Bahkan para ahli ras iblis yang telah mencapai level tingkat raja kecil pun sama. Selain itu, ada lebih dari 100 ribu ahli yang dibangkitkan. Di antara ratusan ahli ras iblis, hanya selusin yang memilih untuk menyerap di Menki. Sisanya semuanya disedot ke dalam kodeks penekan penjara oleh Sufang. Ras iblis pada dasarnya jahat dan sangat brutal. Sangat sulit untuk menundukkan mereka. Oleh karena itu, Sufang hanya bisa menyedot mereka semua ke dalam kodeks penekan penjara dan menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan mereka. Kemudian, Sufang menyingkirkan bendera dewa jahat. Aura kematian yang mengerikan langsung menghilang. Sufang segera pergi dan terus mencari target berikutnya di Liveles Prairie. Sekitar 10 hari kemudian, seberkas cahaya iblis turun dari langit di atas Liveles Prairie. Aura iblis jahat langsung menyelimuti setiap sudut Liveles Prairie. Di Supreme Prairie, banyak sekali kultifator manusia dan makhluk hidup lainnya, termasuk para ahli yang telah dibangkitkan, semuanya gemetar di bawah aura dewa jahat ini. Beberapa dari mereka yang lebih lemah bahkan berlutut di tanah tanpa terkendali. Sufang, yang terbang di udara, terkejut dan ngeri. Dia dengan cepat menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan oranya. Mungkinkah Dimensein telah turun ke Liveles Prairie? Itu tidak mungkin terjadi. Para ahli di tingkat yang mulia penguasa tidak akan datang ke padang rumput tak bernyawa dengan mudah. Sufang dengan cepat menjadi tenang. Dia tidak takut. Bahkan jika Dimensein benar-benar turun, bukan berarti dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Keloning Shrout itu masih aman dan sehat di dunia internalnya. Namun, ini juga berarti dia tidak bisa lagi tinggal di sungai dua dunia. Sesaat kemudian, suara dingin, jahat, dan agung bergema di Supreme Prairie. Goblin besar Yuan Li, kamu membunuh putra orang suci ini. Orang suci ini akan melahap daging dan darahmu dan membakar jiwamu untuk selama-lamanya. Aku akan membuatmu menderita selama-lamanya. Sufang kaget dan tertegun. Ini benar-benar datang untukku. Aku membunuh yang muda dan memprovokasi yang besar. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di level Sprairie terkejut sekaligus tercengang. Goblin besar Yuan Li ini memang seorang goblin besar. Dia sangat arogan bahkan berani membunuh putra orang suci iblis. Jadi bagaimana jika kamu adalah putra dari Dimensein? Begitu kamu memasuki hutan belantara tak bernyawa, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Goblin besar Yuan Li itu sedang dalam masalah besar sekarang. Sementara kerumunan masih terguncang, suara orang suci iblis terdengar sekali lagi. Orang suci iblis ini, Dong Xia Moseng, mengumumkan perintah pembunuhan iblis berikut, terlepas dari apakah kamu membunuh atau menangkap anggota ras iblis di Yuan Li, ini orang suci iblis akan menganugerahkan kepadamu darah orang suci iblis untuk membersihkan sum-summu. Terlepas dari apakah itu seorang kultifator manusia, goblin besar, pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, atau keberadaan lainnya, jika kamu membunuh atau menangkap Yuan Li hidup-hidup, kamu akan menerima hadiah yang sama. Aku bersumpah atas nama iblis leluhur tertinggi bahwa aku akan memenuhi janjiku. Suaranya masih bergema di Liveles Prairi. Teriakan keterkejutan terdengar dari Liveles Prairi. Jika aku menyatu dengan darah orang suci iblis, aku mempunyai peluang lebih dari 60% untuk menjadi orang suci iblis tertinggi. Goblin besar Yuan Li itu milikku, milik Sue Yan. Dari dasar jurang yang dalam di Liveles Prairi, sesosok tubuh muncul. Api iblis memenuhi langit, dan ada dua tanduk berdarah yang sangat tajam di kepalanya. Darah segar mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia adalah Blood Demon yang kekuatannya telah mencapai level Lord tingkat atas. Tiba-tiba, retakan muncul di pegunungan tak bernyawa, dan sesosok tubuh pendek perlahan terbang keluar. Orang ini adalah seorang anak laki-laki yang tampaknya baru berusia 12 atau 13 tahun. Dia berdiri tegak, bibirnya merah dan giginya putih. Kedua sisi wajahnya diwarnai merah, dan dia terlihat sangat imut. Namun, aura kematian yang mengerikan muncul di matanya. Dia sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Anak laki-laki itu terkekeh. Hadiah orang suci iblis sungguh luar biasa. Goblin besar Yuan Li, kamu milikku. Sesosok tubuh keluar dari area gelap di Liveles Prairie. Dia melihat ke langit dan berkata dengan suara wanita yang dingin, untuk bisa membuat marah orang suci iblis dan memberikan hadiah sebesar itu, goblin besar Yuan Li ini juga luar biasa. Dia memenuhi syarat untuk menjadi lawanku dalam persidangan. Pada saat yang sama. Di kota pembudidaya manusia, seorang pria jangkung dan berpakaian hitam berjalan keluar dari sebuah rumah batu. Orang ini mengenakan topeng perunggu, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kuat dan aura yang mendominasi. Goblin besar Yuan Li, pria berpakaian hitam yang memakai topeng perunggu mendengus. Tanah gurun tertinggi semakin hidup. Di padang rumput tak bernyawa, jarang ada orang yang menjadi lawanku. Tidak ada artinya bagiku untuk terus tinggal di sini. Goblin besar Yuan Li ini layak bagiku untuk terus tinggal di sini. Setelah Dong Xia Moseng mengeluarkan perintah pembunuhan iblis, sepuluh ahli dari padang rumput tak bernyawa dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya semuanya terkejut. Mereka tergerak oleh hadiah Dong Xia Moseng, dan mereka dengan gila-gilaan mencari Su Fang di Liveles Prairi. Bahkan banyak pembudidaya manusia dan Big Goblin tergoda dengan hadiah Dong Xia Moseng dan bergabung dengan tim untuk memburu Su Fang. Sekitar tiga tahun kemudian, ketika Su Fang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan sempurna untuk mencari mangsanya, bendera dewa jahat di dalam tubuhnya tiba-tiba bergerak. Ada bendera dewa jahat lain di dekat sini. Alasan mengapa bendera dewa jahat bisa bergerak adalah secara alami karena bendera dewa jahat lain ada di dekatnya, menyebabkan bendera dewa jahat bereaksi. Saya memiliki empat bendera dewa jahat, dan kekuatannya sudah sangat luar biasa. Jika saya dapat menggabungkan kesembilan bendera dewa jahat menjadi satu, betapa mengejutkannya hal itu. Selain itu, saya ingin menekan lebih banyak pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit dan membuat bendera dewa jahat menjadi lebih kuat. Hati Sufang dipenuhi dengan semangat. Menggunakan bendera dewa jahat sebagai sumbernya, dia memproyeksikan kekuatan penginderaannya. Lebih dari 200 ribu mil ke kiri, ada sekitar 50 ribu pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Mereka mengepung tim yang terdiri lebih dari seribu petani dan big goblin. Di atas pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan itu, bendera dewa jahat berkibar. Ia menyerap aura mematikan antara langit dan bumi dan melepaskan kekuatan sucinya untuk menyelimuti para penggarap tersebut. Di antara para kultifator, ada tokodik daya Lord tingkat menengah. Dia mengaktifkan pedang terbang dan melepaskan pedang ki dalam jumlah yang mengejutkan. Itu terkondensasi menjadi dunia yang berkilauan pedang, dan itu benar-benar bertahan melawan kekuatan bendera dewa jahat. Itu adalah senjata dewa setengah ciptaan yang kuat yang melampaui senjata dewa setengah ciptaan biasa. Namun, ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Terlebih lagi, kekuatan bendera dewa jahat sangat mengejutkan. Hanya masalah waktu sebelum pertahanannya ditembus. Setelah merasakannya beberapa saat, Sufang memperhatikan beberapa petunjuk. Alisnya langsung berkerut. Aneh. Dengan kekuatan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit ini, mereka seharusnya mampu membunuh para pembudidaya dan goblin besar ini sejak lama. Mengapa mereka belum menggunakan serangan terkuat mereka? Dia merenung sejenak. Apapun yang terjadi, aku harus memiliki bendera dewa jahat ini. Sufang tidak lagi ragu-ragu. Dia menggunakan teknik gerakannya dan tiba di atas pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan dalam sekejap. Saat dia muncul dan hendak mengambil bendera dewa jahat, sebuah suara tanpa emosi dan menakjubkan terdengar dari kehampaan. Sepertinya hadiah Dong Xia Moseng akan menjadi milikku. Seorang anak laki-laki dengan bibir kemerahan dan gigi putih muncul dari aura mematikan di udara. Sufang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan menyapukannya ke anak laki-laki itu. Ekspresinya langsung menjadi sangat serius. Salah satu dari sepuluh pembangkit tenaga listrik teratas, bocah mayat surgawi. Pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan ini tidak lain adalah bocah mayat surgawi, salah satu dari sepuluh pembangkit tenaga listrik teratas di liveles prairi. Menurut informasi yang diberikan oleh Qian Gang, bocah mayat surgawi pada awalnya adalah pembangkit tenaga listrik jahat yang telah melampaui zaman kuno. Dia terluka parah ketika dia diburu oleh orang benar. Dia melarikan diri ke tempat yang sangat dingin dan meninggal karena luka-lukanya. Kemudian, bocah mayat surgawi dibangkitkan dengan bantuan metamorfosis dunia. Dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya dan menjadi lebih jahat. Meskipun dia dulunya adalah pembangkit tenaga listrik yang jahat, dia tetaplah manusia. Sekarang, dia telah berubah menjadi mayat yang brutal dan jahat. Mereka yang bisa masuk dalam sepuluh besar pembangkit tenaga listrik semuanya adalah pembangkit tenaga listrik teratas di liveles prairi. Tidak terkecuali bocah mayat surgawi. Dia pernah memiliki catatan mengejutkan dalam membunuh manusia lord tingkat atas. Kekuatan sejatinya mungkin sebanding dengan pembangkit tenaga listrik puncak lord. Anak mayat surgawi benar-benar menggunakan bendera dewa jahat sebagai umpan untuk memikatku ke sini. Aku tidak menyangka pembangkit tenaga listrik yang telah dibangkitkan mengetahui cara membuat rencana. Su Fang menganggapnya sulit dipercaya. Dalam kesannya, pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan hanyalah mayat yang bertindak berdasarkan naluri jahat mereka. Paling-paling, mereka memiliki kesadaran dan jauh lebih rendah daripada manusia biasa. Bocah mayat surgawi benar-benar berbeda dari pembangkit tenaga listrik kebangkitan yang pernah dia temui sebelumnya. Jelas, dia bukanlah pembangkit tenaga listrik biasa yang dibangkitkan. Jika kamu membunuhku, bendera dewa jahat akan menjadi milikmu. Jika aku membunuhmu, aku akan bisa mendapatkan hadiah besar dari Saint Iblis Timur. Siapa tahu, aku bahkan mungkin memiliki peluang kecil untuk menjadi kejahatan tertinggi. Berdaulat. Bocah mayat surgawi itu menyeringai, memperlihatkan tarinya yang menguning. Bau busuk yang sangat busuk menyebar di udara. Su Fang menghirup sedikit gas mayat dan langsung merasa pusing. Kekuatan hidup di tubuhnya terkikis dalam sekejap. Mayat ki sebenarnya mengandung racun yang mematikan. Anak mayat surgawi ini sangat tercelah. Dia diam-diam menggunakan racun mayat yang begitu mengejutkan. Su Fang terkejut. Dia berpura-pura diracuni, tapi diam-diam dia membiarkan Gui-Gui menggunakan kemampuannya untuk menyerap racun mayat yang meresap ke dalam tubuhnya. Goblin besar Yuan Li yang terkenal itu biasa saja. Sepertinya hadiah dari Dong Xia Moseng adalah milikku. Mata anak mayat surgawi bersinar dengan cahaya hijau yang aneh. Tubuhnya bersinar dan mendekati Su Fang dalam sekejap. Dia mengulurkan tangan untuk meraih kepala Su Fang. Ujung jarinya setajam pedang dengan gas mayat yang kuat. Diperkirakan dia bisa menghancurkan senjata ilahi tingkat kerajaan hanya dengan satu goresan. Engah. Su Fang, yang sepertinya diracuni, tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan api iblis, membombardir wajah anak mayat surgawi. Bocah mayat surgawi langsung diselimuti oleh api iblis dan tubuhnya terguncang kembali. Saat ini, Su Fang mengambil kesempatan untuk menyerang. Kekuatan ilahi dari monyet roh lengan ilahi meledak dari tangan kanannya. Ledakan. Ukulan Su Fang memecahkan kehampaan dan menghempaskan bocah mayat surgawi ke dalam lubang hitam yang terbentuk oleh kehampaan. Su Fang maju selangkah dan hendak menyingkirkan bendera dewa jahat. Tanpa diduga, bocah mayat surgawi melarikan diri dari kehampaan lagi, dengan selamat dan sehat. Su Fang terkejut. Tubuh bocah mayat surgawi bahkan lebih kuat daripada senjata penciptaan setengah ilahi. Goblin besar Yuan Li memang luar biasa. Dia memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari sepuluh ahli teratas. Bukan saja dia tidak takut dengan racun mayat surgawi milikku, tetapi dia juga memiliki kekuatan suci yang luar biasa. 2378 Mari kita lihat apakah kekuatan ilahi bawaanmu lebih kuat, atau apakah tubuh mayat surgawiku lebih kuat. Bocah mayat surgawi berteleportasi dan melambaikan tangannya, memicu gelombang racun mayat yang mengejutkan dan bekas cakar tajam yang menyapu Su Fang dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah serangkaian tabrakan, ruang tersebut hancur dan tanah retak. Bahkan arus bawah di langit pun menjadi kacau. Para ahli yang bereinkarnasi diguncang ke tanah, dan beberapa tertelan oleh tanah. Adapun para penggarap yang terperangkap dan Big Goblin, mereka mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Hanya pembangkit tenaga listrik tingkat raja tingkat menengah yang paling kuat dan ratusan pembangkit tenaga listrik yang kuat serta Big Goblin yang tetap berada ribuan mil jauhnya untuk menyaksikan pertempuran besar itu. Bendera dewa jahat melayang di udara tanpa bergerak. Jelas sekali, bocah mayat surgawi berencana menggunakan bendera dewa jahat untuk memikat dan membunuh Su Fang. Jika dia tidak membunuh Su Fang, dia tidak akan mengambil bendera dewa jahat. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan lagi, dan Su Fang terlempar ribuan mil jauhnya. Tubuh fisiknya yang sempurna telah menyatu dengan tubuh iblis monyet jiwa lengan ilahi, namun pertahanannya hancur. Bekas cakarannya begitu dalam hingga tulangnya terlihat muncul, dan racun mayat yang mengerikan itu mendesis dan merusak dagingnya. Di sisi lain, bahkan tidak ada tanda putih di tubuh bocah mayat surgawi itu. Merasa. Su Fang mau tidak mau menghirup udara dingin. Tubuh fisik yang begitu menakutkan sungguh tak terbayangkan. Bocah mayat surgawi memandang Su Fang dengan jijik. Goblin besar Yuan Li yang terkenal tidak lebih dari ini. Apakah begitu? Aku tidak akan mengecewakanmu. Su Fang seperti sambaran petir. Saat rambut peraknya menari-nari, aura iblis yang dapat menghancurkan langit dan bumi menyerang bocah mayat surgawi dengan momentum yang melonjak. Tinju penghancur ilahi. Ledakan. Lengan kanan bocah mayat surgawi hancur saat bersentuhan. Kemudian, pukulan Su Fang mendarat di dadanya, dan dia terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Pukulan Su Fang membuat lubang di tubuhnya, dan lukanya menyebar dengan cepat. Mendesis. Aura mematikan memancar keluar dari tubuh bocah mayat surgawi. Itu dengan cepat menghilangkan kekuatan Su Fang, dan lukanya langsung sembuh. Namun, aura bocah mayat surgawi jelas menjadi kacau. Lapisan aura kematian abu-abu muncul di wajahnya, seperti mayat anak-anak yang baru saja keluar dari peti mati. Bocah mayat surgawi berkata dengan muram, Aku meremehkanmu. Yuan Li, kamu memenuhi syarat untuk membuatku menggunakan serangan terkuatku. Bahkan sebagian besar dari sepuluh master teratas tidak memenuhi syarat. Saya merasa sangat tersanjung. Su Fang mencibir. Dia tahu bahwa bocah mayat surgawi akan melancarkan serangan paling kuat, jadi dia tidak berani gegabuh. Dia mengirim pesan kepada bawahannya dan Big Goblin di pagoda 6 Jalan Suanhuang dan dengan cepat memasuki negara bagian Natal. Dia bergabung dengan hampir 4.000 pembudidaya dauri Union dan Big Goblin melalui artefak ilahi Natalnya dan kemudian memasukkan esensi ilahi dan kekuatan monster ke dalam dagingnya. Aura kematian melonjak di mata bocah mayat surgawi, dan sesosok tubuh perkasa meledak. Ia langsung menyapu langit dan meraih Su Fang. Dalam sekejap, semua cahaya dan suara menghilang. Yang ada hanyalah kekuatan keinginan kematian tanpa akhir yang akan menghancurkan Su Fang. Kekuatan ilahi. Dan itu bukan kekuatan suci biasa. Ini bukan kekuatan suci yang diberikan oleh dao surgawi, tapi kekuatan suci yang berisi kehendak dewa jahat. Hati Su Fang sedang kacau. Mengapa ini? Seni sihir atau kekuatan ilahi apapun didasarkan pada sifat langit dan bumi. Itu tidak bisa melampaui lingkup dao surgawi. Perbedaannya adalah cara menggunakan dan mengendalikan dao surgawi. Kekuatan ilahi yang dikeluarkan oleh bocah mayat surgawi saat ini tidak diberikan oleh kekuatan dao surgawi, tetapi oleh kekuatan dewa jahat yang telah menyerbu dao surgawi. Itu berisi dao surgawi lainnya, dao surgawi dari dewa jahat. Ini juga berarti bahwa pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan akan memiliki dao surgawi tertinggi mereka sendiri, dan kemampuan mereka untuk mengendalikan kekuatan jahat langit dan bumi akan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Su Fang merasa dao hati dan kemauannya terguncang, seolah-olah dia sedang menghadapi keberadaan yang melampaui langit dan bumi. Pertama itu adalah senjata mati, lalu itu adalah kekuatan ilahi. Pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan menjadi semakin kuat. Di hadapan pembangkit tenaga listrik kebangkitan yang begitu kuat, kekuatannya mungkin berada di puncak tingkat penguasa. Pantas saja bisa menduduki peringkat 10 besar. Su Fang harus menggunakan kartu AS-nya. Kalau tidak, dia mungkin mati di sini hari ini. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan tiruan leluhur pertama rakyat Ji dari kodeks penekan penjara ke pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dengan bantuan harta karun kehidupan, dia juga mengintegrasikan kekuatan leluhur pertama rakyat Ji ke dalam tubuhnya. Gemuruh. Benturan telapak tangan dan kepalan tangan menyebabkan seluruh padang rumput tak bernyawa berguncang. Arus bawah di sekitar benua material tiba-tiba menjadi ganas. Meskipun serangan bocah mayat surgawi sangat kuat, Su Fang telah mengintegrasikan kekuatan pembangkit tenaga listrik puncak tingkat Lord, serta kekuatan 4.000 pembudidaya integrasi Dao dan Goblin besar. Tidak ada seorang pun di bawah alam berdaulat yang bisa menolaknya. Jejak telapak tangan segera hancur, dan dunia yang diciptakan oleh kekuatan suci juga runtuh. Aura destruktif itu menghantam bocah mayat surgawi. Uff. Tubuh Heavenly Course Boy yang sangat kuat juga hancur. Yang tersisa hanyalah bayangan abu-abu yang diselimuti kimayat yang menghilang ke dalam ketiadaan dan menghilang tanpa jejak. Lebih dari seratus petani dan Big Goblin yang jaraknya ribuan milter kena dampaknya. Lord tingkat menengah terhuyung dan memuntahkan setegup darah. Para penggarap lainnya dan Big Goblin jatuh ke tanah seperti pangsit. Semuanya terluka parah. Adapun pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, kebanyakan dari mereka tersapu oleh gelombang kejut dan berubah menjadi abu. Hanya sekitar 10 ribu dari mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Melihat bendera dewa jahat ditelan oleh lubang hitam yang terbentuk dari tabrakan tersebut, Su Fang mengibarkan bendera dewa jahat, menyapunya dan sisa pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan ke dalamnya. Aku punya bendera dewa jahat kelima. Su Fang sangat gembira. Saat ini, token identitas otomatis terbang keluar. Setelah ledakan mendengung dan bergetar, ia memancarkan cahaya kemasan cemerlang dengan warna ungu samar. Meskipun Su Fang berhasil membunuh salah satu dari 10 pakar teratas, sisa jiwanya berhasil melarikan diri, serta lebih dari 30 ribu ahli yang dibangkitkan, jalannya masih panjang sebelum dia dapat mencapai peringkat Valet Gold. Semakin tinggi peringkat token pinggang, semakin sulit untuk meningkatkannya. Dalam kondisi sempurna, Su Fang menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri jauh. Hanya ketika dia kembali ke sarangnya barulah dia kembali ke tubuh aslinya. Engah, engah. Tiba-tiba, retakan muncul di tubuhnya, dan darah mengucur dari lukanya. Dalam konfrontasi dengan bocah mayat surgawi ini, Su Fang sepertinya telah menghancurkan bocah mayat surgawi, namun nyatanya, dia juga terluka parah. Alasan utamanya adalah tubuh sempurnanya harus menanggung kekuatan yang begitu kuat secara tiba-tiba, yang hampir melebihi kapasitas maksimalnya. Selain itu, serangan dahsyat Korsboy juga luar biasa sehingga menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh sempurnanya. Namun panen kali ini juga tidak sedikit. Dia mendapatkan bendera dewa jahat lainnya. Sekarang dia memiliki total lima bendera dewa jahat, kekuatan mereka secara alami berlipat ganda. Kali ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya dalam konfrontasi dengan bocah mayat surgawi, tetapi ketika dia menghadapi ahli yang dibangkitkan di masa depan, dia pasti bisa menggunakannya. Selain itu, ia memperoleh banyak poin prestasi dan keberuntungan. Pada saat yang sama, ia juga menerima lebih dari 10 ribu ahli yang dibangkitkan, yang juga merupakan panen besar. Kemudian, Su Fang mulai melahap ramuan dan bendaroh untuk memulihkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia mulai berintegrasi dengan bendera dewa jahat yang baru diperoleh. Dong Xia Moseng telah mengeluarkan perintah pembunuhan iblis, jadi diperkirakan sekarang ada ahli yang memburu Big Goblin Yuan Li di mana-mana, termasuk ahli kuat seperti bocah mayat surgawi. Su Fang harus mempertahankan kondisi puncaknya setiap saat. Kalau tidak, jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin berada dalam bahaya. Untungnya, dia telah menciptakan tempat tinggal gua ini untuk bersembunyi sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu tenang? Berita bahwa Su Fang membunuh bocah mayat surgawi menyebar ke seluruh padang rumput tak bernyawa hanya dalam beberapa hari, segera menimbulkan sensasi yang luar biasa. Bocah mayat surgawi itu segera disingkirkan dari 10 ahli teratas di padang rumput tak bernyawa, dan goblin besar Yuan Li menggantikannya. Para ahli yang tergoda oleh hadiah yang ditawarkan oleh Dong Xia Moseng untuk mencari goblin besar Yuan Li di padang rumput tak bernyawa, apakah itu klan iblis, klan iblis, praktisi manusia, ahli yang dibangkitkan, atau keberadaan jahat lainnya, tiba-tiba berkurang lebih dari setengahnya. Namun, beberapa ahli sejati dan ahli yang dibangkitkan masih dengan panik mencari Big Goblin Yuan Li. Lagipula, bonti yang ditawarkan Dong Xia Moseng terlalu menggiurkan. Peluang untuk menjadi penguasa tertinggi, meski peluangnya hanya 1%, sudah cukup untuk membuat ahli manapun menjadi gila dan bahkan mengabaikan hidup dan mati. Para ahli yang dibangkitkan itu tidak takut hidup dan mati, jadi wajar saja, mereka tidak takut dibunuh oleh Su Fang. Selain hadiah yang ditawarkan oleh Dong Xia Moseng, lima bendera dewa jahat telah jatuh ke tangan Su Fang. Para ahli yang dibangkitkan dari Liveles Prairi juga menerima perintah tegas dari eselon atas para ahli yang dibangkitkan untuk membunuh Big Goblin Yuan Li dengan segala cara dan mengambil kembali semua bendera dewa jahat. Siapa sangka setelah seribu tahun, bayangan Goblin besar Yuan Li pun tidak dapat ditemukan. Di sisi lain, klan iblis dan para ahli yang dibangkitkan berulang kali disergap dan kehilangan banyak ahli. Hanya ahli tak tertandingi tingkat raja saja yang berjumlah 16. Mereka dibunuh atau ditindas oleh bendera dewa jahat. Terlebih lagi, salah satu ahli yang dibangkitkan telah dirampok bendera dewa jahatnya. Ada juga insiden di mana para ahli klan iblis membunuh para ahli yang dibangkitkan. Klan iblis dan para ahli yang dibangkitkan memiliki musuh yang sama, jadi selalu ada konflik di antara mereka. Namun, tidak pernah ada konfrontasi antara ahli sebenarnya. Setelah tiga ahli yang dibangkitkan dengan kemampuan lor tingkat rendah dibunuh oleh ahli klan iblis, para ahli yang dibangkitkan akhirnya mulai membalas terhadap klan iblis. Pada saat ini, serangkaian pertempuran sedang berlangsung antara kedua kekuatan ini. Suara mendesing gelombang kil 11. Sesosok muncul dari ketiadaan dan dengan cepat terkondensasi menjadi ahli klan iblis. Kemudian, dengan goyangan tubuhnya, dia terbang ke jurang yang dalam di tanah. Setelah menemukan gua tersembunyi di Ngarai, tubuh ahli klan iblis mengalami transformasi. Demon key-nya juga dengan cepat diserap ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, ahli klan iblis berubah menjadi seorang kultifator manusia yang baru berusia 17 atau 18 tahun. Itu adalah Su Fang. Su Fang menggunakan teknik transfigurasi iblis. Dengan dua identitas berbeda yaitu ahli klan iblis dan Big Goblin Yuan Li, dia bisa dikatakan mampu membunuh dewa atau iblis manapun yang menghalangi jalannya di Live Les Prairie. Tentu saja, pertarungan hebat antara klan iblis dan para ahli yang dibangkitkan juga merupakan mahakaryanya. Tiba-tiba, tiba-tiba ada pergerakan dari token identitas di tubuhnya. Ketika dia mengeluarkan token identitas, ada pemikiran yang datang dari seorang ahli manusia yang tidak dikenal. Goblin besar Yuan Li harus pergi ke Ngarai Lemba Utara dalam waktu tiga tahun dan melawan ahli klan iblis Sueyan. Jika tidak, kamu akan dihukum sebagai pengkhianat alam dewa Suar Langit. Ngarai Lemba Utara melawan salah satu dari sepuluh ahli, Sueyan. 2379. Sueyan. Pakar iblis yang memasuki Live Les Prairie berada di peringkat sepuluh besar pakar Live Les Prairie. Karena Sufang telah membunuh putra orang suci iblis timur, orang suci iblis timur telah memberikan hadiah untuk kepalanya. Seluruh rawa tak bernyawa mengejarnya. Karena Blut Manet adalah anggota klan iblis, tentu saja, dia harus menemukan cara untuk membunuh Sufang. Pada saat ini, para pembudidaya manusia sebenarnya memerintahkan Sufang untuk menerima tantangan Sueyan. Sungguh aneh. Mengapa saya harus menerima tantangan Sueyan? Saya seorang iblis. Kenapa aku harus ditahan oleh kalian manusia? Sufang mendengus dan mengirimkan pemikiran melalui tanda pinggangnya. Setelah beberapa saat, cahaya ilahi Sufang sedikit berubah. Dia segera melakukan teknik transformasi iblis dan berubah menjadi penampilan Big Goblin Yuan Li. Segera setelah dia selesai melakukan semua ini, bayangan roh primordial yang hidup mengembun di depan Sufang. Itu adalah pria berpakaian hitam yang memakai topeng perunggu. Matanya dipenuhi aura mendominasi. Aku Choufang. Choufang. Kill 11. Tidak disangka Choufang, salah satu dari sepuluh ahli kultifator manusia, akan menghubungi Sufang secara langsung melalui tanda pinggangnya. Saat berikutnya, Sufang terkejut. Choufang. Ini sebenarnya. Di Yuan. Bayangan roh primordial ini berasal dari Di Yuan. Choufang, salah satu dari sepuluh ahli kultifator manusia, sebenarnya adalah Di Yuan. Meskipun dia memakai topeng, bagaimana Sufang bisa salah mengira aura takdirnya. Namun, Di Yuan saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Itu hanyalah bayangan dari roh primordial, tapi membawa aura penindasan yang mendominasi. Itu juga dipenuhi dengan aura permusuhan dan kehancuran yang kuat. Tampaknya setelah pelatihan di medan Perang Dua Alam, dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Choufang. Sepertinya kebencian Di Yuan padaku bukan hanya sedikit. Jika dia tahu bahwa goblin besar Yuan Li adalah Sufang, aku ingin tahu apa yang akan dia pikirkan. Choufang, bukankah itu berarti dia membenci Sufang? Hati Sufang melonjak dengan aura yang ganas. Dia belum menyelesaikan masalah pernikahan paksa Suansin dengan Di Yuan. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi dengan Suansin. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar bertemu dengan Di Yuan di medan Perang Sungai Dua Alam. Jika ada kesempatan, Sufang secara alami akan menyelesaikan masalah lama dengan Di Yuan. Di level es prairi di mana kematian bisa terjadi kapan saja, bukankah mudah untuk membunuh seorang kultifator manusia tanpa meninggalkan jejak apapun. Bayangan dari jiwa Di Yuan berkata dengan dingin, Yuan Li, kamu benar-benar terlalu sombong. Kamu benar-benar menyebabkan masalah besar bagi ras manusia kita. Sufang dengan dingin mendengus. Apa hubungannya denganmu apakah aku sombong atau tidak? Yang mulia ini bergabung dengan Alam Dewa Suar Langit untuk mendapatkan hadiah dari Yuan Tiamong, bukan agar Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Apakah sepuluh pakar sehebat itu? Saya juga salah satu dari sepuluh pakar teratas. Jika kamu ingin bertarung denganku, aku akan menemanimu. Huff, cepat atau lambat aku akan bertarung denganmu. Tapi tidak sekarang. Selesaikan masalah di depanmu dulu. Di Yuan mendengus dengan dominan. Bayangan jiwanya melambaikan tangannya dan menggeseknya. Sebuah gambar muncul di depan Sufang. Dalam gambar itu ada sebuah ngarai yang sangat besar. Ada sebuah kota di dalamnya. Inilah kota yang dibangun oleh para penggarap manusia di ngarai lembah utara di Prairi yang tak bernyawa. Itu khusus digunakan untuk pengisian dan perbaikan. Namun, pada saat ini, sosok ras iblis ada di mana-mana di punggung bukit sekitar ngarai, juga di udara dan di darat. Di sebuah alun-alun besar di pusat kota, ada lebih dari 200 ribu pembudidaya manusia yang dibelenggu dalam formasi susunan. Ada banyak ahli ras iblis yang menjaga lingkungan sekitar. Di sekitar ngarai dan di dalam, mayat penggarap dapat dilihat di mana-mana. Beberapa iblis rakus raksasa sedang menggerogoti mayat penggarap. Siapa yang tahu berapa banyak penggarap yang terbunuh oleh ras iblis? Ada ratusan pilar batu berdiri di alun-alun. Ada seorang penggarap yang dibelenggu di atas setiap pilar batu. Seorang ahli ras iblis mengacungkan artefak iblis seperti cambuk hitam dan dengan paksa mencambuk para pembudidaya ini. Cambuk itu melintas dengan cahaya iblis, merobek sepotong daging dan sejumlah besar kidarah dari tubuh lebih dari 100 petani. Bahkan ada sebagian dari jiwa mereka. Rasa sakit itu menyebabkan para penggarap itu mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Daging, kidarah, dan jiwa yang tersapu oleh artefak iblis cambuk langsung tersapu oleh ahli ras iblis ke iblis rakus besar di bawah pilar batu. Binatang iblis itu menelannya dalam satu tegukan. Mata Sufang melonjak dengan aura yang kejam dan kejam. Kemudian, dia berkata dengan dingin, Pakar ras iblis, Sueyan, ingin memaksaku untuk menunjukkan diriku. Akibatnya, dia menyerang kota para kultifator manusia di ngarai lembah utara dan menggunakan nyawa mereka untuk mengancamku. Benar kan? Lagi pula kamu tidak terlalu bodoh. Itu benar. Sueyan tidak bisa menemukanmu, jadi dia memobilisasi sebagian besar iblis di Liveles Prairi. Bersama dengan mata-mata ras iblis di kota, mereka menyerang kota baik dari dalam maupun luar. Mereka menangkap banyak kultifator manusia dan menggunakan nyawa mereka sebagai ancaman untuk memaksa kami manusia muncul dan memerintahkanmu untuk melawannya. Jika kamu menghindari pertempuran, Sueyan akan membunuh seratus kultifator setiap hari. Hingga saat ini, lebih dari empat ribu kultifator manusia telah dibunuh olehnya. Kata bayangan jiwa di Yuan dengan marah. Aku seorang iblis, bukan seorang kultifator manusia. Aku tidak menerima perintah dari kalian manusia. Bahkan jika Sueyan membunuh semua manusia di Liveles Prairi, apa hubungannya denganku? Sufang bertindak seolah-olah masalah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Untuk mendapatkan hadiah dari Dong Xia Moseng, ahli ras iblis, Sueyan, pasti bertekad untuk menangkap Sufang. Siapa yang tahu penyergapan macam apa yang telah dia persiapkan di ngarai lembah utara? Sufang tentu saja tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh dengan mengorbankan dirinya sendiri meskipun dia tahu dia akan mati. Selanjutnya, identitasnya saat ini adalah setan besar, Yuan Li. Sueyan secara alami tahu bahwa para kultifator manusia itu sendiri tidak dapat memaksa Anda untuk muncul. Para kultifator manusia juga tidak dapat menekan Anda. Namun, di antara para pembudidaya yang ditangkap, ada tokoh penting di Yuan Tiamong. Manusia tidak punya pilihan selain muncul. Di Yuan mengulurkan tangannya dan mengetuk layar. Di antara para penggarap manusia yang ditangkap, potret seorang penggarap dengan cepat diperbesar. Itu adalah seorang wanita dengan penampilan tiada taraf. Temperamennya sangat halus dan samar-samar terlihat. Meskipun dia dibelenggu oleh ras iblis, matanya yang gelap dan cerah masih terlihat sangat tenang. Melihat wanita ini, pikiran Sufang berdengung. Beberapa hal dilubuk ingatannya muncul. Namun, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak dapat mengingat apapun. Sufang mengerutkan kening. Choufang, wanita ini adalah tokoh penting di Yuan Tiamong. Benar, nama samaran wanita ini adalah Ku King Tian. Identitas aslinya adalah seorang jenius di bidang Tau Alam Surgawi Yuan Tiamong. Dia juga memiliki identitas penting lainnya. Ku King Tian. Sufang mengangkat alisnya. Ku King Tian juga seorang kultifator manusia yang berada di peringkat 10 ahli teratas. Dia tidak mengira dia adalah seorang wanita. Terlebih lagi, Sufang merasakan deja vu dari wanita ini. Lalu Sufang tertawa dengan nada menghina. Kalian para kultifator manusia benar-benar memiliki reputasi yang tidak pantas. Ku King Tian, salah satu dari 10 ahli teratas, juga akan jatuh ke tangan Suayan. Apa yang Anda tahu? Kekuatan Ku King Tian hanya lebih kuat darimu. Suayan itu licik dan sangat tercelah. Setelah merebut kota di Ngarai Lemba Utara, dia dengan sengaja memaksa para penggarap manusia untuk meminta bantuan. Kemudian, dia membuat jebakan formasi. Banyak ahli iblis bergandengan tangan untuk menangkap Ku King Tian, siapa yang pergi membantu? Pada saat itu, Ku King Tian sedang dikepung dengan ketat. Dia membunuh ahli iblis yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, dia membunuh salah satu dari 10 ahli ras iblis lainnya, Ming Suan. Beraninya kamu meremehkannya. Di Yuan tidak punya pilihan selain menjelaskan dengan sabar. Hal ini menyebabkan Su Fang sangat terkejut. Mampu membunuh salah satu dari 10 ahli, Ku King Tian ini juga luar biasa. Namun, betapapun pentingnya identitasnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Mengapa saya mempertaruhkan hidup saya untuknya? Yuan Li, kamu bisa mengabaikan hidup dan mati kultifator lainnya. Namun, kamu tidak bisa mengabaikan Ku King Tian, kata di Yuan dengan anggun. Kemudian, dia mengancam dengan dingin, jika kamu menghindari pertempuran, kamu tidak hanya akan diburu oleh semua kultifator dan goblin besar di Liveless Prairie, juga akan sulit bagimu untuk lolos dari kematian ketika kamu kembali ke Sky Bacon Divine Dunia. Su Fang berkata dengan arogan, apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan bukanlah para kultifator manusia yang memberi tahu saya apa yang harus saya lakukan. Kamu masih punya waktu tiga tahun untuk mempertimbangkannya. Belum terlambat untuk membalasku melalui token pinggang setelah kamu memikirkannya dengan matang. Di Yuan mendengus, bayangan roh primordialnya menghilang tanpa jejak. Su Fang terdiam. Setelah sekian lama, tiba-tiba, ilusi Suan Duang melompat keluar dari pupil Su Fang. Dia memadatkan sebuah objek yang tersegel di kedalaman ingatannya, menjadi sebuah gambar dengan pikirannya. Di dalam gambar, tidak ada objek lain. Sebaliknya, itu, setengah biskuit berjamur. Seseorang menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk menghapus ingatanku. Namun, kenangan yang aku segel dengan seni misteri surgawi yang menyusut kehidupan ini tidak dapat dihapus. Siapa sebenarnya ku King Tian itu? Mengapa ingatanku yang tersegel bereaksi padanya? Apa yang telah terjadi? Mengapa aku menyegel setengah biskuit berjamur di dalam ingatanku? Dia pasti memiliki hubungan takdir denganku, dan hubungan takdirnya pasti sangat dalam. Kalau tidak, aku tidak akan menggunakan seni misteri surgawi yang menyusut kehidupan untuk melestarikan kenangan ini. Setelah merenung sebentar, Su Fang bahkan menggunakan solusi misteri surga untuk menyimpulkan misteri surga. Namun, dia tetap tidak mendapat apa-apa. Namun, ada satu hal yang pasti. Pasti ada hubungan takdir yang sangat dalam antara dia dan ku King Tian itu. Hanya saja itu dihapus oleh seseorang dengan kemampuan ilahi tertinggi. Untuk mengetahui apa yang terjadi antara ku King Tian dan aku, aku harus bertarung dengan Su Yan. Selain itu, saya datang ke Medan Perang Sungai Dua Alam untuk mendapatkan pengalaman dan mencari terobosan dalam situasi hidup dan mati. Semakin berbahaya, semakin besar tantangannya bagi saya, dan semakin besar pengaruhnya terhadap saya. Pertarungan ini tidak bisa dihindari. Namun, bagaimana aku, takdir Su Fang, bisa dimanipulasi oleh orang lain. Meskipun aku harus bertarung, aku tidak bisa membiarkan Su Yan menuntunku. Setelah mengambil keputusan, Su Fang mulai merenung dalam waktu yang lama. Tiga hari kemudian, Su Fang mengeluarkan tanda pinggangnya dan mengeluarkan sebuah pikiran. Setelah beberapa saat, bayangan roh primordial di Yuan muncul lagi di depan Su Fang dengan bantuan tanda pinggang. Yuan Li, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Saya setuju untuk bertarung dengan Su Yan. Namun, saya memiliki dua syarat. Anda memberitahu Su Yan bahwa dia harus setuju. Jika tidak, tidak ada yang perlu dibicarakan. Di Yuan kaget, katakan. Su Fang berkata, pertama, sebelum pertempuran dengan Su Yan, Su Yan harus melepaskan Ku King Tian dan semua manusia kultifator. 2380. Su Fang melanjutkan, saya akan memilih lokasi duel. Selanjutnya, selama duel, hanya Su Yan saja yang boleh. Tidak ada orang lain yang boleh muncul dalam radius 1 juta mil. Kamu cukup berhati-hati. Jarang melihat seseorang yang berhati-hati seperti kamu di antara Big Goblin. Seperti yang diharapkan dari monyet roh senjata ilahi. Namun, kondisi ini tidak terlalu berlebihan. Saya pikir Su Yan tidak akan keberatan. Tunggu di sini. Saya akan memberi Anda jawaban setelah saya menyampaikan kondisi Anda kepada Su Yan. Saat di Yuan menganggu, roh primordialnya perlahan menghilang. Su Fang segera meninggalkan gua tempat dia bersembunyi dan terbang ke arah markasnya. Di wilayah arus bawah di sekitar markasnya, Su Fang membuat beberapa pengaturan dan kemudian kembali ke benua material. Dia menemukan pegunungan kurang dari satu juta mil jauhnya dari wilayah arus bawah tempat markasnya berada dan duduk bersila di punggung bukit. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, jika dia menggabungkan dirinya dengan Dao Surgawi di dunia alami, selama tidak ada penghalang alami, dia dapat melakukan perjalanan antara dua dunia besar atau bahkan antar wilayah bintang dalam sekejap. Karena belenggu di Liveles Wastelen, sulit baginya untuk melakukan perjalanan sebebas yang dia lakukan di dunia luar. Namun, dia dapat dengan mudah menempuh jarak satu juta mil. Su Fang berubah menjadi goblin besar Yuan Li. Dengan kecepatan monyet jiwa lengan ilahi, dia juga bisa tiba di sana dalam sekejap. Pada saat itu, bahkan jika Su Yan punya rencana apapun, selama dia melarikan diri ke arus bawah, itu akan menjadi dunia Su Fang. Dia memiliki kekuatan tatanan Dao Surgawi dan dapat melakukan perjalanan dengan bebas di arus bawah. Selain itu, dia memiliki basis yang dia bangun dengan cermat. Sekitar 10 hari kemudian, bas gelombang. Tanda pinggangnya bergetar lagi. Itu adalah di Yuan lagi. Dia membawa jawaban Su Yan. Yuan Li, Su Yan menyetujui semua persyaratan. Su Yan sangat tidak kenal takut. Dia pasti punya keyakinan untuk menang. Sepertinya aku harus berhati-hati kali ini. Su Fang mengirimkan koordinat lokasinya ke di Yuan melalui pikirannya. Kemudian, dia mulai menunggu dengan tenang di punggung bukit hingga duel dimulai. Identitasku saat ini adalah Big Goblin Yuan Li. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan ilahi dan artefak ilahi apapun yang pernah aku gunakan di masa lalu. Satu-satunya hal yang dapat saya gunakan adalah kemampuan bawaan monyet roh lengan ilahi, tinju apokaliptik, seni reinkarnasi hebat yang belum pernah saya gunakan sebelumnya, bendera dewa jahat, dan peralatan ilahi lainnya yang tidak akan mengungkapkan identitas saya. Setelah Su Fang memilah pikirannya dan memastikan tidak ada yang salah, dia mulai melafalkan perjuangan untuk dao besar dalam hati di dalam hatinya. Matanya menjadi semakin bersemangat, tetapi hatinya perlahan-lahan tenggelam dalam ketenangan. Tiga tahun berlalu dalam sekejap mata. Dalam tiga tahun ini, baik ras iblis maupun ahli yang dibangkitkan tidak datang untuk mengganggu Su Fang. Jelas sekali bahwa ras iblis dan para ahli yang dibangkitkan sedang menunggu duel ini. Sudah waktunya. Su Fang tiba-tiba membuka matanya, lalu berdiri dan naik ke udara, berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung. Kemudian, dia memproyeksikan kemampuan penginderaannya. Setelah beberapa saat, sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman dingin. Seperti yang diharapkan, tidak ada satu orang pun dalam jarak satu juta mil. Namun, sangatlah bodoh untuk menyimpulkan bahwa Sue Yan tidak melakukan persiapan lain. Adapun para ahli yang dibangkitkan, mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk membunuhku. Niat membunuh yang dahsyat muncul di mata Su Fang, lalu dia kembali tenang. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Iblis berjubah hitam terbang menuju Su Fang perlahan. Itu adalah pembangkit tenaga listrik keras iblis, Sue Yan. Yuan Li, sungguh tidak mudah melawanmu. Mata merah darah Sue Yan menyapu Su Fang, menyebabkan kidarah di tubuh Su Fang melonjak seolah ingin segera keluar dari tubuhnya. Bahkan roh primordialnya menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Kill 11 Basis budidaya Blood Demon hanya berada di level penguasa tingkat menengah. Di antara banyak tokoh dikdaya ras iblis di leveles prairi, dia tidak dianggap sebagai yang teratas. Namun, untuk dapat masuk peringkat 10 besar pembangkit tenaga listrik, dia secara alami luar biasa. Dia tidak hanya ahli dalam mengendalikan darah, tetapi dia juga memiliki roh primordial yang kuat. Dia memang tidak bisa dianggap remeh. Su Fang mengedarkan kekuatan kidarah dan roh primordialnya. Segera, tidak ada kelainan. Lalu, dia berkata dengan dingin, sudah waktunya melepaskan semua manusia kultifator yang telah kamu tangkap. Sue Yan tersenyum muram, separuh dari para kultifator manusia biasa itu terbelenggu dalam senjata iblisku. Separuh sisanya, hehehe, telah digunakan oleh anggota klanku sebagai alat budidaya. Dua bola api iblis langsung menyala di mata Su Fang. Sue Yan, beraninya kamu menarik kembali kata-katamu. Sue Yan tertawa dingin. Aku iblis, dan kamu adalah goblin besar. Mengapa ras iblis menepati janji mereka pada goblin besar? Di mana ku kingtian? Su Fang mau tidak mau mengertakan giginya. Dia masih meremehkan kebrutalan dan kejahatan ras iblis, serta sifat tidak tahu malu dan tercelah mereka. Sue Yan melanjutkan, ku kingtian dan separuh kultifator manusia lainnya berada di ruang internal senjata iblisku. Selama kamu membunuhku, kamu secara alami dapat menyelamatkan mereka. Jika kamu mati di tanganku, tentu kamu tidak perlu mengkhawatirkan nyawa mereka. Kalau begitu kamu bisa mati sekarang. Su Fang meletus dengan aura iblis yang mengerikan dan menyerang Sue Yan. Aura iblis yang jahat menyembur keluar dari tubuh Sue Yan dan mengembun menjadi lapisan baju besi iblis yang kuat. Dia melolong panjang dan menghadapi Su Fang secara langsung, menggunakan tubuh fisiknya yang kuat untuk menghadapi Su Fang. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura yang meletus dari keduanya seperti dua galaksi yang bertabrakan dengan keras, menyebabkan ruang di leveles prairi bergetar hebat. Jutaan kilometer jauhnya. Di Yuan dan ratusan ahli manusia, serta ratusan Big Goblin yang kuat, mengandalkan layar cahaya yang dilepaskan oleh senjata Dewa Giok untuk melihat dengan jelas adegan konfrontasi Su Fang dan Sue Yan. Ras iblis benar-benar tidak bisa dipercaya. Melihat Sue Yan tidak melepaskan Kuking Tian dan yang lainnya dan bahkan telah melahap lebih dari 200 ribu pembudidaya manusia, Di Yuan dan Di Yuan tidak bisa menahan perasaan marah. Para dewa dan iblis besar di belakang Di Yuan sangat marah. Mereka ingin membunuh Sue Yan dan menyelamatkan Kuking Tian dan para pembudidaya manusia yang tersisa. Cahaya dingin muncul dari balik topeng perunggu Di Yuan. Karena Sue Yan berani melakukan ini, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Terlebih lagi, ada ahli dari berbagai kekuatan yang mengincar Yuan Li dengan iri. Mari kita tunggu dan lihat dulu dan biarkan Sue Yan dan Yuan Li bertarung sebentar untuk melihat apa yang truf. Kartu yang dia punya. Tidak jauh dari sekian banyak dewa dan Big Goblin yang dipimpin oleh Di Yuan, seorang pria parubaya berpakaian abu-abu berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia tampaknya tidak cocok dengan yang lain dan sangat dingin serta sombong. Puluhan ribu kilometer jauhnya, kabut hitam melayang, memancarkan aura dingin. Tidak diketahui keberadaan seperti apa yang tersembunyi di dalam kabut, dan ia juga memperhatikan pertempuran antara Su Fang dan Sue Yan. Pada saat yang sama, di arah Tenggara, iblis serigala besar yang ditutupi bulu putih sedang berjongkok di udara. Ukurannya setidaknya 2000 kaki dan tampak seperti gunung megah saat berjongkok di sana. Ada aura kematian yang sangat besar mengelilingi serigala besar itu. Itu adalah iblis serigala yang dihidupkan kembali, dan itu bukanlah iblis serigala biasa, tetapi binatang buas yang bermutasi, Howling Skywolf. Matanya yang dingin dan mati menatap tajam kekejauhan, dan ia juga memperhatikan pertarungan antara Su Fang dan Sue Yan. Pada saat ini, banyak orang yang memperhatikan Su Fang dan Sue Yan. Kebanyakan dari mereka ada di sini untuk mendapatkan hadiah yang ditawarkan oleh Dong Xia Moseng. Selain para pembudidaya manusia yang kuat, goblin besar, ras iblis, dan ahli yang dibangkitkan, ada juga banyak kekuatan dari dunia gelap yang menyaksikan pertempuran antara Su Fang dan Sue Yan dengan cara yang berbeda. Di utara tempat kedua belah pihak bertempur, lebih dari seratus sosok dengan berbagai bentuk dan ukuran melayang di udara. Yuan Li itu sungguh sombong. Dia sebenarnya setuju untuk berduel dengan Sue Yan. Sekarang, dia telah menjadi sepotong daging gemuk di mata para ahli padang rumput tak bernyawa. Akan aneh jika mereka tidak memakannya. Ap, namun, aku suka iblis monyet yang sombong ini. Seorang pria parubaya berjubah hijau melihat segala sesuatu yang terjadi di sana dengan jelas dengan matanya yang tajam melintasi jutaan kilometer kehampaan. Jika Su Fang ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini secara sekilas. Itu adalah wujud manusia dari King Yu. Di samping King Yu ada seorang gadis berpakaian putih yang terlihat aneh. Siapa lagi selain Bai Ling? Ada juga ratusan orang berbaju merah, dan pemimpinnya adalah Luo, yang sudah lama tidak dilihat Su Fang. Setelah mendengar kata-kata King Yu, kebaikan Bai Ling sangat terangsang. Iblis monyet itu sangat menyedihkan. Dia dipaksa berduel dengan Sue Yan oleh manusia, dan sekarang dia dikelilingi oleh begitu banyak ahli. Bahkan jika dia mengalahkan Sue Yan, dia tidak bisa lepas dari kematian. Senior Luo, mengapa kita tidak menyelamatkan Big Goblin itu sekali lagi? Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, hampir semua ahli sejati dari padang rumput tak bernyawa berkumpul di sini. Mereka semua di sini untuk mendapatkan hadiah dari Dong Xia Moseng. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyelamatkan Goblin besar itu dari tangan. Dari begitu banyak ahli. Lalu, ia berkata dengan tajam, dasar bango kecil, kau telah menimbulkan banyak masalah di padang rumput tak bernyawa. Jika kau bertindak ceroboh lagi, berhati-hatilah karena aku akan membelenggumu. Bai Ling tiba-tiba menjadi terong beku. Banyak ahli dari klanku juga datang ke sini. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo pergi. Kemudian, Luo membawa King Yu, Bai Ling, dan ahli Shuro-nya dan pergi tanpa ragu-ragu. Saat ini, pertarungan antara Su Fang dan Sue Yan telah dimulai. Su Fang berubah menjadi monyet roh lengan ilahi saat ini. Lengannya menyatu dengan senjata ilahi, dan dia melancarkan serangkaian bayangan tinju senjata ilahi yang menakjubkan terhadap aura iblis Sue Yan. Su Fang menjara aulah poros ilahi Yuan Tiamong dan memperoleh senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Senjata ilahi yang menyatu dengan lengannya saat ini adalah salah satunya. Meskipun itu hanya tingkat raja dan bukan setengah senjata penciptaan ilahi, itu cocok untuk digunakan oleh monyet jiwa lengan ilahi. Itu membuat kekuatan sucinya melonjak beberapa kali lipat. Ledakan, 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 Sue Yan terguncang dan mundur. Retakan muncul pada armor iblis yang dipadatkan oleh aura iblis. Ada lubang di dadanya, dan sepertinya dia terluka parah. Kamu memang big goblin yang kuat yang bisa membunuh bocah mayat surgawi. Aku bukan lawanmu dalam hal kekuatan fisik, tapi kekuatanku bukan pada kekuatan fisik, tapi darah. Sue Yan tertawa liar. Tubuhnya amruk karena benturan, dengan cepat berubah menjadi genangan darah yang mengalir keluar seperti banjir menuju Su Fang. Gelombang darah besar itu tingginya ribuan kaki, dan tidak hanya mengandung racun darah yang luar biasa, tetapi juga dibakar dengan api iblis yang jahat dan ganas. Itu memancarkan aura jahat yang menyerang roh dan kemauan primordial. Menghadapi gelombang darah yang begitu menakjubkan, Su Fang tampak seperti semut kecil yang bisa ditelan gelombang. Serangan Blood Demon agak mirip dengan Netherworld Blood Sea. Sayang sekali saya tidak bisa mengungkapkan identitas saya. Kalau tidak, aku bisa bertarung dengan laut darah Netherworld dan melihat siapa yang lebih kuat.